Sejak munculnya Istana Naga Jahat, tidak ada hal besar yang terjadi. Long Chen bahkan lebih menakutkan daripada Feng Zilin. Selain Istana-Istana Super itu, tidak ada yang berani memprovokasi Istana Naga Jahat yang sedang bangkit saat ini. Setelah Long Chen menjadi pemimpin Istana Naga Jahat, Istana Naga Jahat telah mengalami perubahan yang jelas. Semua murid dapat melihat perubahan ini. Bahkan mereka yang sebelumnya menendangnya ketika dia jatuh pun datang untuk memujinya. Semua ini berkat Long Chen. Oleh karena itu, Istana Naga Jahat telah menjadi inti yang sangat kuat. Baru-baru ini, banyak orang datang untuk mengunjungi Long Chen, ingin melihat bintang yang sedang naik daun ini. Namun, mereka semua telah mendengar bahwa Long Chen telah pergi ke Aula Istana Bela Diri Sejati. Memang, akhir-akhir ini, Long Chen perlahan-lahan telah membuat namanya terkenal di Aula Istana Bela Diri Sejati. Dalam tiga hari, ia telah mengalami total tiga pertempuran. Meskipun setiap pertempuran menemui jalan buntu di awal, menjelang akhir, ia akan bertahan dengan kesabaran yang luar biasa dan mengalahkan lawannya yang kelelahan. Di Aula Istana Bela Diri Sejati, para prajurit di puncak alam Bela Diri ilahi tingkat ketujuh dan di atasnya relatif jarang. Banyak prajurit dari tiga ribu istana berkumpul di sini. Itu adalah tempat yang paling banyak informasinya. Penampilan Long Chen di sini dengan cepat menyebar melalui mulut orang banyak, hampir semua dari tiga ribu istana. Banyak orang yang datang khusus untuk melihat pertarungan Long Chen. Mereka ingin melihat apakah pemimpin istana naga jahat yang baru ini benar-benar sehebat yang dikatakan rumor. Biasanya, ada banyak penonton yang menonton pertarungan Long Chen. Ada puluhan ribu pertempuran di Aula Istana Bela Diri Sejati setiap hari. Namun, yang paling menonjol dan menarik perhatian adalah pertempuran Long Chen. Selama tiga hari berturut-turut, Long Chen telah menempa legendanya sendiri tentang tak terkalahkan. Bahkan Yan King Chen sangat mengaguminya. Jika memungkinkan, kamu dapat mencoba bertarung melawan prajurit di tingkat kedelapan alam Bela Diri Ilahi setelah beberapa waktu, saran Yan King Chen. Long Chen telah melihat banyak pertempuran para pendekar di tingkat kedelapan alam Bela Diri Ilahi. Dalam hal asal ilahi, mereka telah sepenuhnya menekan asal ilahi Long Chen saat ini. Awalnya, ketika ia bertarung melawan para pendekar di tingkat ketujuh alam Bela Diri Ilahi, karena perbedaan asal ilahi, mustahil bagi Long Chen untuk bertarung melawan para pendekar di tingkat ketujuh alam Bela Diri Ilahi. Namun, karena ia telah memahami kehendak naga dan melawan kehendak langit dan bumi, ia memenuhi syarat untuk bertarung melawan para pendekar di tingkat ketujuh alam Bela Diri Ilahi. Jika dia bertarung melawan para prajurit di tingkat kedelapan alam Bela Diri Ilahi, mereka hampir sama dengan Long Chen dalam hal kekuatan fisik dan kecepatan. Mereka tidak memiliki banyak keunggulan dalam hal keterampilan tempur. Namun, lawan mereka telah memahami jalan langit dan bumi dan telah membangun kerajaan ilahi di tubuh mereka. Mereka memiliki kekuatan yang sangat besar. Singkatnya, mereka memiliki asal ilahi yang tak ada habisnya, yang kebetulan menargetkan kelemahan Long Chen. Oleh karena itu, dengan kehendak naga, ia dapat melawan para pendekar di alam Bela Diri Ilahi. Namun, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum ia dapat melawan para pendekar di jalan langit dan bumi. Di mata orang lain, jarak antara dua tingkat pendekar itu jauh lebih kecil daripada jarak di matanya. Itu juga karena kehendak naga sehingga ia dapat melawan para pendekar di alam Bela Diri Ilahi tingkat ketujuh. Titik aku puntur 10 ribu kali milikku memungkinkan asal ilahi milikku setara dengan para prajurit di tingkat ke-6 alam Bela Diri Ilahi. Selain kekuatan fisik dan kecepatanku, darah merah yang sunyi, jurus pambungkas kitab suci sembilan naga, dan kehendak naga, aku dapat bertarung melawan para prajurit di tingkat ke-7 alam Bela Diri Ilahi. Kehendak surga terkuat di tingkat ke-7 alam Bela Diri Ilahi tidak berguna melawanku. Namun, asal ilahi Senba sangat luas. Sepertinya aku tidak dapat melawannya untuk waktu yang lama. Jika aku benar-benar ingin melawannya, setidaknya aku harus melewati kesengsaraan angin, api, dan guntur. Hanya dengan cara itu, asal ilahi Longchen mungkin akan mampu mengejar kesempurnaan tingkat ke-7 alam Bela Diri Ilahi. Hanya dengan begitu ia akan memiliki kesempatan untuk menang melawan para pejuang jalan langit dan bumi dengan asal ilahi yang luas. Namun, Longchen tidak terburu-buru. Masih ada waktu lima bulan sebelum pertempuran daftar naga tersembunyi. Selama kurun waktu ini, ia menunggu datangnya kesengsaraan angin, api, dan guntur. Kesengsaraan angin, api, dan guntur juga dikenal sebagai tiga kesengsaraan kecil. Kesengsaraan-kesengsaraan itu merupakan bentuk awal dari dua kesengsaraan besar. Dari tiga kesengsaraan kecil, seseorang dapat memahami secara kasar seperti apa kesengsaraan nirwana itu. Tiga kesengsaraan kecil relatif mudah dilewati, namun pada kenyataannya, masih banyak prajurit yang tewas dalam kesengsaraan angin, api, dan guntur. Tidak diragukan lagi, penantian semacam ini tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. Longchen memulai dengan keterampilan tempur. Dia ingin pergi ke pavilion bulan Purnama secara nyata, dan pertempuran saat ini hanya untuk bekerja keras demi keterampilan tempur pavilion bulan Purnama. Kekuatanku saat ini dipastikan berada di puncak level ketujuh alam bela diri ilahi. Aku telah mengalami empat pertempuran, dan semuanya melawan para pejuang dengan level yang sama. Pertempuran itu sangat sengit, dan olah hukuman menghadiahiku tiga poin prestasi. Sepertinya aku hanya perlu mengalahkan sekitar seratus lawan untuk mendapatkan seratus poin prestasi. Dengan seratus poin prestasi ini, aku seharusnya dapat menukarnya dengan keterampilan ilahi tingkat delapan. Perhitungan poin prestasi olah hukuman sangat ketat dan sistematis. Longchen tidak tahu bagaimana cara menghitungnya, tetapi dia hanya perlu melihat hasilnya. Selama pertempuran, gaya bertarungnya semakin terasah dan semakin matang. Di olah seni bela diri sejati, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang tidak mengenal Longchen. 7, 3, 2, 4, giliranku lagi. Longchen perlahan-lahan mempercepat laju pertempuran. Hari ini, ia telah menjalani total tiga pertempuran. Meskipun itu merupakan beban yang berat, ia menikmatinya. Melihat Longchen keluar, sebagian besar prajurit yang masih menunggu untuk bertarung datang untuk menonton. Untuk sesaat, terjadi keriuhan suara. Longchen berdiri tegak di langit. Meskipun dia tidak berniat memamerkan kekuatannya, aura menghina yang dipancarkannya secara alami membuat semua orang tanpa sadar merasa kagum. Hal ini terutama terjadi pada beberapa murid perempuan. Mata mereka bahkan berbinar seperti bintang. Lawannya adalah Chen Xiao, yang telah dikalahkan Longchen dalam pertempuran pertama. Setelah kalah dari Longchen, dia berlatih setiap hari. Hari ini, dia datang ke olah seni bela diri sejati lagi. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu lagi. Keduanya memulai pertarungan tanpa mengatakan apapun. Chen Xiao penuh percaya diri, tetapi Longchen lebih berani. Kali ini, ia membutuhkan waktu kurang dari setengah waktu yang dibutuhkannya terakhir kali. Sepertinya pemimpin kuil Long telah membuat kemajuan yang lebih besar daripadaku. Aku mengagumimu, kata Chen Xiao dengan tulus. Terima kasih telah membiarkanku menang. Longchen tidak berbicara omong kosong, tetapi dia tidak bersikap tidak sopan. Karakter seperti ini sangat disukai. Kelompok setan gila licang tidak disukai. Dia telah memikirkan cara untuk membalas dendam pada Longchen. Setelah beberapa hari terdiam, dia mendengar bahwa Longchen ditempatkan di Aula Seni Bela Diri Sejati dan telah mengalahkan beberapa prajurit di tingkat ketujuh alam Bela Diri Ilahi. Dia segera membuat rencana. Dia mengundang lebih dari sepuluh prajurit dari Istana Iblis Gila. Orang-orang ini lebih tua dan lebih senior daripada licang. Mereka adalah paman Bela Diri Licang, atau bahkan leluhur Bela Dirinya. Namun, di jalur kultivasi, yang lebih kuat datang lebih dulu. Licang memiliki prestasi luar biasa di usia yang begitu muda, dan masa depannya tidak dapat diprediksi. Tentu saja, ada banyak orang di Istana Iblis Gila yang ingin menjelatnya. Para prajurit Istana Setan Gila biasanya dapat menampilkan 120 persen kekuatan bertarung mereka, yang sangat mengejutkan dan terkenal. Ketika selusin prajurit berjalan memasuki Istana Bela Diri Sejati, orang-orang di sekitar mereka semua minggir karena takut, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Total ada lebih dari selusin prajurit di puncak tingkat ketujuh alam Bela Diri Ilahi, barisan ini sangat kuat. Beberapa istana yang bahkan lebih lemah dari Istana Naga Jahat bahkan tidak memiliki satupun prajurit di tingkat ketujuh alam Bela Diri Ilahi. Ketiga ribu aula itu semuanya memiliki kekuatan dan kelemahan sendiri, dan tidak merata. Orang-orang dari Istana Setan Gila ada di sini lagi. Terakhir kali, mereka mencari masalah dengan pemimpin Istana Naga Jahat. Kali ini, mereka bahkan membawa begitu banyak orang. Dia ingin membalas dendam pada Longchen langsung ke sini. Oh ya, kenapa orang ini begitu kejam? Apakah dia punya dendam dengan pemimpin Istana Naga Jahat muda itu? Sebagian kecil orang masih belum tahu, tetapi dengan sangat cepat, seseorang keluar untuk bergosip dan berkata dengan lembut, bukankah Istana Dewa Angin baru-baru ini mengganti kepala istana? Semua orang pasti tahu nama Feng Zilin, ku dengar Li Chang telah mengejar Feng Zilin untuk waktu yang lama, tetapi baru-baru ini, ku dengar pemimpin Istana Naga Jahat dan pemimpin Istana Dewa Angin memiliki masa lalu, dan bahkan di pertemuan pengambilan Sumpah Istana Naga Jahat di depan semua orang, kedua kepala istana. Hal-hal yang tidak senonoh. Semua orang tidak bisa menahan senyum. Tidak heran Li Chang tampak seperti seseorang telah meninggal dalam keluarganya. Ternyata Dewi di hatinya memiliki seorang pria di belakangnya. Longchen telah menyadari bahwa orang yang kekuatannya sebanding dengan tingkat kedelapan alam bela diri ilahi telah datang lagi. Yan Qingchen, yang berada di samping, langsung marah, tetapi Longchen menekannya dan berkata, jangan gegabuh, biarkan dia melompat-lompat. Setelah beberapa saat, jika dia masih mengganggu ku, aku ingin memberinya pelajaran secara pribadi. Pada level tertentu, Longchen adalah orang mesum. Semakin banyak musuh, semakin bersemangat dia. Mungkin karena dia terpengaruh oleh metode peningkatan level jiwa Kaisar Zen Wu. Li Chang adalah musuh yang bisa dibina, dan dia harus mempersiapkan diri dengan baik agar akhirnya bisa bertarung dengannya. Jika Li Chang tahu tentang rencana Longchen untuk membina lawannya, dia mungkin akan muntah darah karena marah. Tentu saja, Li Chang tidak berani bergerak di istana bela diri sejati. Karena keberadaan olah hukuman di 3.000 istana, pembatasan terhadap para murid masih sangat kuat. Dilarang bertarung di depan umum, dan jika mereka saling membunuh, selama mereka ketahuan, mereka akan dihukum. Jika benar-benar ada permusuhan hidup dan mati, mereka dapat mengajukan permohonan untuk bertarung di panggung hidup dan mati. Panggung hidup dan mati juga merupakan tempat di istana kaisar bela diri sejati, bukan di istana bela diri sejati. Adapun istana bela diri sejati, itu hanya untuk bertukar petunjuk dan membunuh tidak diperbolehkan. Yang mengejutkan Longchen adalah bahwa Li Chang benar-benar membawa sekelompok ahli di lingkaran besar tingkat ketujuh alam bela diri ilahi untuk mendaftar pertempuran. Longchen dengan cepat memahami niat Li Chang. Mereka ingin memberi pelajaran kepada Longchen secara terbuka, jadi mereka memilih untuk menggunakan metode ini. Di istana bela diri sejati, paling banyak ada 20 ahli di lingkaran besar tingkat ketujuh alam bela diri ilahi, dan mereka memiliki total 20 orang. Jika mereka dipilih secara acak, lawan Longchen kemungkinan besar adalah seseorang dari istana setan gila, atau bahkan Li Chang sendiri. Setelah mengalahkan Chen Xiao, Longchen mengambil nomor lain dan bersiap untuk pertempuran berikutnya. Setelah pendaftaran, Li Chang dan sekelompok orang itu berjalan dengan angkuh di depan Longchen. Sekarang karena ada begitu banyak orang, Li Chang tidak lagi takut pada Yan Qingchen. Dia berkata kepada Longchen dengan penuh kebencian, mereka semua adalah saudaraku. Jika kamu menjadi lawan salah satu dari mereka, mereka akan menghajarmu habis-habisan. Tentu saja, kamu juga dapat memilih untuk keluar dari istana bela diri sejati. Bagaimanapun, setiap orang memiliki ketakutannya sendiri, bukan? 1242. Semakin lama Longchen tinggal di sini, semakin baik. Dia tidak sabar untuk menemukan cara memberi pelajaran pada Longchen. Sebelumnya, dia akhirnya memikirkan cara untuk pergi ke gunung dan sia, tetapi dia tidak menyangka Lu Junyu, yang sedang lewat, akan mengganggunya. Akan lebih baik jika kau bertemu denganku. Namun, itu berarti nasibmu sangat buruk. Mata Li Chang dingin saat dia menatap Longchen dan tertawa sinis. Sekelompok seniman bela diri yang kuat di belakangnya juga tertawa sinis. Li Chang, apakah kau percaya kalau aku akan menghajarmu sekarang? Geram Yan Qingchen. Li Chang tidak menjawab. Ia menatap Yan Qingchen dan menjentikkan jarinya, memberi isyarat kepada orang banyak untuk minggir. Semoga keberuntunganmu lebih baik lain kali. Tolong jangan temui aku, kata Li Chang. Pertarungan acak di Aula Beladiri sejati benar-benar adil. Longchen tidak perlu khawatir tentang hal ini. Secara umum, sangat mudah untuk bertarung melawan orang-orang dari Aula Setan Gila. Namun melawan Li Chang, tidak akan ada kebetulan seperti itu. Setelah sekitar satu jam, giliran Longchen lagi. Karena kekuatan seniman beladiri, medan perang memiliki persyaratannya sendiri. Pada level Longchen, ia membutuhkan medan perang yang lebih luas dan kokoh. Tidak banyak medan perang seperti itu di Aula Beladiri sejati. Terlebih lagi, Longchen perlu berkultivasi, jadi dia memberikan dirinya waktu satu jam untuk beristirahat. Saat pengumuman itu keluar, giliran Longchen. Lawannya adalah salah satu seniman beladiri setengah bayar dari Matt Demon Hall. Orang-orang dari Matt Demon Hall semuanya tampak seperti penjahat yang kejam dan jahat. Sama seperti orang di depannya ini, ada bekas luka yang dalam di wajahnya. Mungkin sudah lama tertinggal di sana. Itu terlihat sangat menyeramkan dan menakutkan. Awalnya, dengan tubuh emas tertingginya saat ini, dia seharusnya bisa pulih, tetapi dia tidak melakukannya. Itu seharusnya digunakan untuk bersikap tenang. Orang-orang di Istana Iblis Gila langsung bertepuk tangan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak prajurit Istana Iblis Gila jauh lebih kuat daripada mereka yang setingkat. Misalnya, pria parubaya di depan mereka ini telah bergabung dengan Istana Beladiri sejati beberapa ribu tahun yang lalu. Dikatakan bahwa dia dulunya adalah pencuri bintang dan telah membunuh banyak prajurit di medan bintang rusak. Tuan Mudali, tunggu saja dan lihat saja. Aku pasti akan membuat anak ini patuh. Saat dia keluar, dia akan berlutut di hadapanmu dan memanggilmu kakek tiga kali. Pria parubaya itu berkata dengan percaya diri. Orang-orang di Istana Iblis Gila semuanya gila saat bertarung. Meskipun lima istana besar lainnya tidak takut pada mereka, bagi tiga ribu istana besar lainnya, itu hanyalah mimpi buruk. Ada pepatah yang beredar di antara tiga ribu istana besar, lebih baik melawan langit, jangan memprovokasi Istana Iblis Gila. Istana Dewa Surgawi adalah Istana Besar nomor satu dari tiga ribu istana besar, yang memiliki prestis serta terbatas. Namun dari kata-kata yang beredar, orang-orang Istana Iblis Gila akan membalas dendam untuk keluhan terkecil, mereka kejam dan tanpa ampun, mereka bahkan lebih dihormati daripada Istana Dewa Surgawi. Bentrokan antara Long Chen dan Matt Demon Hall merupakan sorotan terbesar dari True Martial Grid Hall. Untuk sesaat, hampir semua orang berkumpul di sini, sikan Long Chen melangkah ke medan perang dengan senyum di wajahnya, seolah-olah dia sama sekali tidak khawatir dengan Matt Demon Hall. Lawannya adalah Yang Yan yang terkenal dari Matt Demon Hall. Kudengar dia dulunya adalah pencuri bintang di Broken Star Domain dan kemudian bergabung dengan True Martial Emperor Palace. Namun, sifat pembunuhnya tidak pernah berubah. Kabarnya tangannya berlumuran darah puluhan ribu orang. Dia tukang jagal. Pemimpin Istana Naga Jahat tidak beruntung karena telah bertemu dengannya. Ia, Sutra Hati Iblis Gila, milik Yang Yan setidaknya berada di level ketiga. Sutra itu dapat merangsang potensi tempurnya dan membunuh orang-orang di atas level kultivasinya. Meskipun mustahil baginya untuk mencapai level ke-8 alam bela diri ilahi, sulit bagi siapapun yang berada di bawah level ke-7 alam bela diri ilahi untuk menjadi lawannya. Di tengah-tengah diskusi yang penuh kekhawatiran dan kegugupan, Long Chen berdiri di posisinya sendiri. Pria parubaya dengan bekas luka pisau, Yang Yan, sudah berada 20 meter darinya. Dia menatap Long Chen dengan senyum yang mengerikan. Anak kecil, lihatlah kulitmu yang lembut. Jika aku tidak bertemu denganmu di aula besar bela diri sejati, aku mungkin akan merawatmu dengan baik. Yang Yan tertawa. Tiba-tiba, aula bela diri sejati menjadi gempar. Mereka tidak menyangka Yang Yan tertarik pada pria. Dibandingkan dengan tatapan mata Yang Yan yang invasif, Long Chen hanyalah hidangan harum. Dia dengan menyedihkan menunggu Yang Yan menelannya. Di bawah, Li Chang dari aula setan gila tertawa terbahak-bahak hingga ia bergoyang maju-mundur. Long Chen sangat marah. Sialan, dia tidak menyangka akan dipermalukan. Ini tidak bisa ditoleransi. Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Scarlet Blood Eternal Desolation berubah menjadi tombak yang mengerikan. Long Chen mengeluarkan raungan yang mengguncang langit dan bumi. Di mata orang banyak, dia seperti domba kecil, tetapi sekarang dia memiliki kekuatan binatang buas raksasa. Bayangan empat naga ilahi muncul di belakangnya. Mereka sangat panjang dan bahkan meluas kekehampaan yang tak berujung. Kekuatan kitab suci sembilan naga, yang semakin matang dari hari ke hari, tidak diragukan lagi sangat menakutkan. Long Chen tidak lagi berminat untuk bertarung perlahan dengan orang ini. Yang terpenting adalah menunjukkan kepada Li Chang apa kekuatan sejati itu. Dia ingin menunjukkan kepada Li Chang apa kekuatan sejati itu. Sejak terakhir kali berhadapan dengan Feng Zilin, Long Chen tidak pernah menggunakan kitab suci sembilan naga. Banyak orang yang menantikannya. Sekarang setelah dia menggunakannya, seluruh aulabela diri sejati menjadi gempar. Bahkan para kultifator yang sedang bertarung pun berhenti dan menatap kosong ke arah Long Chen. Dengan satu gerakan, tubuh Yang Yan hancur menjadi bubur. Hanya kepalanya yang tersisa. Long Chen menginjaknya dan memberikan tendangan ganas, melemparkannya ke arah Li Chang. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Semua orang masih tercengang. Mulut mereka hampir ternganga. Keganasan Long Chen telah melampaui persepsi semua orang. Sekarang, semua orang mengerti bahwa Yang Yan adalah siaobai yang sebenarnya jika dibandingkan dengan Long Chen. Seluruh aulabela diri sejati sunyi senyap. Long Chen menatap Li Chang yang tercengang tanpa ekspresi. Setelah itu, dia berkata kepada Yan Qing Chen, kita cukupkan di sini untuk hari ini. Ayo pergi. Setelah beberapa langkah, Long Chen menoleh dan tersenyum, jika masih ada orang yang tidak memiliki mata dan mengirimkan diri mereka kepadaku besok, aku akan menghadapinya satu per satu. Aku ingin melihat apakah kamu dapat melukai dirimu sendiri lebih cepat atau apakah aku dapat membunuhmu lebih cepat. Setelah mengatakan itu, mereka berdua pergi. Tamparan Long Chen bagaikan tamparan di wajah Li Chang. Yan Qing Chen dan Li Chang telah bertarung selama bertahun-tahun. Pada saat ini, dia diam-diam gembira. Dia bahkan tersenyum ketika berbicara. Bagaimana ini bisa terjadi? Li Chang sangat marah. Dia melempar kepala di tangannya ke tanah. Ini tidak akan berhasil. Jika aku kalah seperti ini, di mana aku akan menaruh mukaku. Aku harus mengalahkannya apapun yang terjadi. Dengarkan, siapapun yang mengalahkannya akan menduduki posisi tetua yang kosong, kata Li Chang kepada para kultifator di belakangnya. Tidak mudah untuk menjadi seorang penatua istana iblis gila. Selain kekuatan puncak tingkat ketujuh alam bela diri ilahi, seseorang juga membutuhkan banyak kualifikasi. Orang-orang seperti Yang Yan, yang memiliki latar belakang sebagai bandit bintang, tidak dapat menjadi seorang penatua. Menjadi seorang penatua berarti banyak manfaat. Kebanyakan orang yang bergaul dengan Li Chang adalah orang-orang yang mirip dengan Yang Yan. Jabatan seorang penatua terlalu menggoda bagi mereka. Hari ini, Yang Yan kalah hanya karena dia ceroboh. Tuan Mudali, Anda bisa tenang saja. Jika giliran saya tiba, saya pasti akan membuat bocah itu menanggung akibatnya, salah satu kultifator kurus dan jelek berkata sambil menggertakkan giginya. Yang lain juga menyatakan bahwa mereka dapat mengalahkan Long Chen. Baguslah. Ku rasa dia ingin memenangkan poin prestasi. Dia pasti akan datang ke istana bela diri sejati. Kita akan menunggu di sini sampai kita melumpuhkannya. Bajingan, dia berani menyentuh wanitaku. Jika aku tidak membuatnya membayar harga yang mahal, nama keluarga ku tidak akan menjadi Li lagi. Ketika Li Chang memikirkan hal ini, dia merasa seperti diselingkuhi. Hal ini membuatnya sangat cemberut. Li Chang yang bermartabat dari istana iblis gila benar-benar mengalami saat-saat yang cemberut. Kalau saja dia tidak menyiksa Long Chen sampai mati, dia tidak akan bisa melampiaskan kekesalannya. Eh, Tuan Mudali, apakah Nona Feng masih belum mau menemui Anda? Salah satu dari mereka bertanya dengan hati-hati. Diam. Li Chang sedang dalam suasana hati yang buruk. Tentu saja, dia tidak mau membicarakan hal-hal seperti itu. Faktanya, sebelum Long Chen muncul, orang yang paling ingin dibunuh Li Chang adalah Lu Junyu. Lu Junyu adalah kebanggaan surga sejati. Dia tampan dan berbicara dengan lembut dan sopan. Dia juga putra kandung dari master istana Dewa Langit. Sejak muda, dia sangat menyayanginya. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Li Chang, yang telah berjuang keras dari bawah. Namun, setelah berinteraksi dengan Feng Zilin, dia dapat merasakan bahwa kasih sayang Feng Zilin terhadap Lu Junyu jauh melebihi kasih sayang Feng Zilin terhadapnya. Setelah Long Chen muncul, perhatian Li Chang benar-benar teralihkan. Ternyata Dewinya telah diperalat oleh seseorang. Sungguh menyebalkan. Tak lama kemudian, Long Chen datang lagi keesokan harinya. Yan King Chen pun menyusul untuk mencegah Li Chang menyerang Long Chen. Saudara Long, kamu tetap harus berhati-hati. Meskipun tingkat kultifasi Li Chang sama denganmu, kekuatan tempurnya sangat kuat. Selama kamu tidak bertemu dengannya, semuanya akan baik-baik saja. Jika kamu bertemu dengannya, aku sarankan kamu untuk menyerah, kata Yan King Chen. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Tentu saja, Long Chen tidak ingin bertarung dengan Li Chang sekarang. Jika dia bertarung dengan Li Chang sekarang, dia pasti akan membuat keributan besar dan melukai fondasinya. Tanpa dendam yang dalam, Long Chen tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk pertarungan sekecil itu. Ketika mereka tiba di Aula Beladiri Sejati, karena konflik antara Long Chen dan Li Chang, Aula Beladiri Sejati langsung menjadi jauh lebih populer. Arus orang meningkat pesat, dan sebagian besar dari mereka datang untuk melihat pemimpin istana naga jahat legendaris yang tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan. Setelah bertemu dengan Li Chang, Long Chen tidak mengatakan apa-apa dan terus mendapatkan poin. Dia bisa mendapatkan 3 hingga 4 poin sehari. Dalam waktu kurang dari 30 hari, dia bisa pergi ke pavilion Bulan Purnama. Itulah alasan sebenarnya mengapa Long Chen datang ke Aula Istana Beladiri Sejati. Lawan pertama bukanlah Li Chang, juga bukan seseorang dari Istana Iblis Gila. Orang-orang dari Istana Iblis Gila menggertakkan gigi mereka. Li Chang juga ingin bergegas dan membunuh Long Chen. Lawan keduanya akhirnya adalah seseorang dari Kuil Iblis Gila. Namun, itu bukan Li Chang. Kali ini, semua orang dari Kuil Iblis Gila memiliki harapan besar untuk orang ini. Long Chen tidak peduli siapa orang itu. Dia tidak menggunakan tingkat keempat dari Kitab Suci Sembilan Naga, tetapi malah menggunakan gaya bertarungnya yang biasa untuk perlahan-lahan menghancurkan sutra hati Iblis Gila sampai mati. Lawan ketiga masih seseorang dari Istana Iblis Gila, tapi bukan Li Chang. Terkadang, keberuntungan juga sangat penting. 1.243 Dalam satu bulan ini, Long Chen telah mengalami ratusan pertempuran, dan poin prestasinya akhirnya mencapai seratus. Melihat bahwa hanya ada empat bulan tersisa sebelum peringkat naga tersembunyi, dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Orang yang paling frustrasi tidak diragukan lagi adalah Li Chang. Dia hampir menjadi gila baru-baru ini. Dalam seratus pertempuran ini, Long Chen sama sekali tidak bertemu dengannya. Apa yang lebih kebetulan daripada ini? Faktanya, ada lebih dari empat puluh prajurit di tingkat ketujuh alam bela diri dewa yang berpartisipasi dalam pertempuran setiap hari, dan Long Chen hanya harus berhadapan dengan tiga atau empat dari mereka setiap hari. Wajar saja jika dia tidak bertemu Li Chang dalam sebulan. Namun, Li Chang hampir menangis. Semua prajurit dari Istana Iblis Gila telah dikalahkan oleh Long Chen satu demi satu, dan banyak dari mereka bahkan telah kehilangan pertempuran selama setengah tahun. Li Chang sendiri juga telah dikutuk sampai mati oleh pemimpin Istana Iblis Gila. Ketika hanya ada beberapa hari tersisa, dia, yang tidak pandai matematika, akhirnya menemukan sesuatu. Tampaknya semakin banyak umpan meriam yang dikirim Istana Iblis Gila, semakin kecil kemungkinan Long Chen harus bertarung melawannya. Oleh karena itu, pada akhirnya, dia menarik semua orang keluar, dan bahkan memperingatkan prajurit lain di tingkat ketujuh lengkap dari alam bela diri dewa. Tentu saja, ada beberapa yang tidak mempercayainya. Karena perbuatan legendaris Long Chen, banyak prajurit di tingkat ini tidak yakin, dan telah datang ke Istana Bela Diri Sejati untuk menantangnya. Dengan cara ini, peluang Li Chang akan berkurang. Namun, surga tidak akan mengecewakan mereka yang mencoba. Setelah beberapa hari, ketika Li Chang mendengar bahwa lawannya adalah Long Chen untuk terakhir kalinya, dia hampir menjadi gila. Setelah sebulan tertekan, akhirnya dia punya kesempatan untuk melampiaskannya. Kali ini, jika dia tidak memukul Long Chen sampai mati, dia mungkin akan mati lemas. Maaf, aku menyerah. Kata-kata Long Chen bergema di Istana Bela Diri Sejati. Mendengar ini, Li Chang hampir muntah darah dan mati. Long Chen, dasar bajingan, kau bahkan tidak berani melawanku. Dasar bajingan, Li Chang menghentikannya dengan tatapan ganas. Di Istana Bela Diri Sejati, itu hanya sebuah kompetisi, dan semua orang berhak menyerah. Dia telah menunggu selama sebulan, dan akhirnya, tibalah saatnya baginya untuk bertarung. Sebelumnya, Long Chen selalu begitu kuat, dan Li Chang tidak menyangka bahwa dia akan memilih untuk menyerah. Ada yang salah dengan otaknya. Long Chen menatapnya dengan jijik dan berjalan di sekelilingnya. Yang King Chen berdiri di depan Li Chang dan berkata dengan galak, Apa? Apakah kau ingin bertarung denganku? Li Chang tercengang. Li Chang tercengang. Li Chang sangat marah. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, Long Chen, Haha, kau mengaku tak terkalahkan di bawah level ketujuh alam Bela Diri Ilahi, tetapi kau bahkan tidak berani melawanku. Sungguh lelucon. Ku rasa kau hanya seorang pengecut. Kau sama sekali tidak layak untuk hidup di dunia ini. Kau hanya sampah, seorang pengecut. Jika kau punya nyali, jangan menyerah. Lawan aku, Li Chang, dengan adil. Dia mengira semua orang akan memandang rendah Long Chen, tetapi dia tidak menyangka akan melihat semua orang menatapnya dengan jijik. Apakah kau ingin mati? Kata Li Chang dengan marah. Hanya dalam waktu singkat, Long Chen dan Yan King Chen telah meninggalkan Aula Bela Diri Sejati. Li Chang tidak mau menyerah. Namun, begitu mereka keluar dari Aula Bela Diri Sejati, itu tidak akan dianggap sebagai perkelahian lagi. Jika Long Chen tidak mau bertarung, Aula Hukuman akan tetap melanjutkan masalah tersebut. Li Chang sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dia mendonga ke langit dan berteriak. Dia menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Long Chen. Long Chen tidak pernah ingin melawannya. Beraninya kau membodohiku. Sepertinya aku serius sekarang. Setelah sebulan, Iblis Gila Li Chang akhirnya memutuskan untuk menjadi gila. Titik-titik. Dia memiliki cukup poin prestasi. Setelah meninggalkan Aula Bela Diri Sejati, Long Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Yan King Chen dan pergi ke pavilion bulan Purnama sendirian. Dia telah melihat peta dan tahu bahwa pavilion bulan Purnama tidak jauh dari Aula Bela Diri Sejati. Kali ini, ia harus menemukan keterampilan bertarung yang cocok untuknya dan cukup kuat. Senang rasanya dapat menggunakan poin prestasinya sendiri untuk mendapatkan lebih banyak. Meskipun pavilion bulan Purnama disebut pavilion, sebenarnya sama dengan pagoda ujian tertinggi. Itu adalah pagoda, tetapi pagoda ujian tertinggi sepenuhnya hitam dan jelek, sedangkan pavilion bulan Purnama seperti istana, megah dan megah. Puncak pagoda itu bertatahkan permata, dan menjulang ke langit, tenggelam dalam awan. Pavilion bulan Purnama memiliki total lebih dari 10 lantai. Setiap lantai tingginya ratusan meter, dan beberapa bahkan ribuan meter. Ketika seseorang mendekat, mereka menyadari betapa besarnya pavilion bulan Purnama. Di bawah pavilion bulan Purnama terdapat alun-alun yang sangat luas. Ada banyak murid di sana. Long Chen tidak sepopuler di Aula Bela Diri Sejati. Dia tampak seperti murid biasa, dan tidak banyak orang yang memperhatikannya. Setelah mengambil beberapa langkah, dia melihat Qin Feng yang tampak cemas. Ada apa? Tanya Long Chen. Ketika Qin Feng melihat Long Chen, ekspresinya sedikit rileks. Dia berkata, Aku tidak tahu kemana Little Ti pergi dalam sekejap mata. Aku sedang mencarinya. Ada begitu banyak orang di sini, dan daerahnya sangat luas. Tidak mudah menemukan Jiang Cha di antara begitu banyak orang. Long Chen menggunakan mata iblis pemakan rohnya untuk melihat. Setidaknya dia tidak berada dalam jangkauan penglihatannya. Dia bertanya, Apakah kamu butuh bantuanku? Qin Feng buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tidak perlu. Kamu pergi saja dan lakukan urusanmu sendiri. Dia mungkin mengamuk padaku dan kembali lebih dulu. Aku akan kembali dan melihatnya. Long Chen menganggupkan kepalanya. Melihat Qin Feng benar-benar telah kembali, dia tidak terlalu memikirkannya dan pergi ke lantai pertama pavilion bulan Purnama. Disinilah tetua klan penegah hukum ditempatkan. Sekilas, sebenarnya ada ratusan tetua klan penegah hukum di sini. Long Chen telah mendengar bahwa dari enam tetua klan tertinggi di aula hukuman, dua atau tiga dari mereka tinggal di pavilion bulan Purnama sepanjang tahun. Dengan sangat cepat, seorang tetua klan penegah hukum menerima Long Chen. Long Chen melaporkan nama dan jabatannya, dan setelah mendengar bahwa dia adalah pemimpin istana naga jahat yang baru-baru ini populer, tetua klan penegah hukum tertawa dan berkata, saya mendengar bahwa Anda bertarung dengan gila-gilaan di aula bela diri sejati, jadi saya tahu bahwa tujuan Anda adalah pavilion bulan Purnama. Bicaralah, apa yang Anda inginkan? Keterampilan pertempuran, kemampuan ilahi, atau teknik rahasia mistis? Long Chen sudah memikirkannya. Dia masih membutuhkan keterampilan pertempuran ofensif, dan untuk tingkatnya, setidaknya di atas tingkat ke-8 keterampilan ilahi. Setelah mendengarkan permintaan Long Chen, tetua penegah hukum berkata, dengan poin prestasi Anda saat ini, Anda masih jauh dari memperoleh keterampilan ilahi tingkat 9. Namun, keterampilan ilahi tingkat 8 seharusnya tidak menjadi masalah. Pavilion bulan Purnama telah berdiri selama ratusan ribu tahun dan memiliki sejarah yang tak berujung. Itu setara dengan rumah harta karun. Leluhur yang tak terhitung jumlahnya telah meninggalkan jejak mereka di sini. Anda dapat pergi ke lantai 8 untuk mencoba keberuntungan Anda. Lantai ke-8 seharusnya menjadi tempat penyimpanan keterampilan ilahi tingkat 8. Long Chen terutama ingin naik dan melihat-lihat, jadi dia mengangguk. Ingat, kamu hanya bisa mengambil satu keterampilan bertarung. Semua buku petunjuk rahasia di sini asli, dan kamu harus mengembalikannya dalam waktu satu bulan. Kalau tidak, balai hukuman akan mengambil tindakan. Kamu mengerti. Tetua klan penegah hukum berkata dengan tegas. Jangan khawatir, kata Long Chen sambil tersenyum. Tetua klan penegah hukum telah mendengar karakter Long Chen, dan dia tahu bahwa anak ini dapat diandalkan. Dia memberikan token kepada Long Chen dan berkata, dengan token ini, kamu dapat tinggal di lantai 8 selama 3 hari. Kamu dapat menggunakan 3 hari ini untuk memilih buku petunjuk rahasia. Jika kamu melampaui batas waktu, aku akan mengusirmu. Long Chen mengangguk, dan mengerti bahwa ini adalah aturan pavilion bulan Purnama. Di lantai pertama, ada lorong menuju 9 lantai pertama. Lantai ke-8 berada sekitar 5.000 meter di atas langit. Dengan token di tangannya, di bawah pengawasan seorang penatua penegah hukum, Long Chen tiba di pintu masuk lantai 8 tanpa hambatan. Di depannya ada sebuah kotak emas yang indah yang sangat hikmat dan bermartabat. Di ujung kotak itu ada sebuah gerbang emas. Di depan gerbang itu, ada dua binatang raksasa seperti singa emas yang agung, tampak menakjubkan. Banyak tetua klan penegah hukum yang berjaga di sini. Barang-barang yang disimpan di lantai 8 pavilion bulan Purnama sudah dianggap sebagai harta karun tertinggi. Ada beberapa tetua klan penegah hukum di sini yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh Long Chen. Dia memperkirakan bahwa mereka setidaknya berada di lapisan kedelapan alam bela diri ilahi. Setelah menggunakan token tersebut, Long Chen memperoleh hak untuk lewat. Tetua klan penegah hukum meliriknya dan berkata, Ingatlah untuk hanya mengambil satu buku petunjuk rahasia saat kau keluar tiga hari kemudian. Jika tidak, kau akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Long Chen menemukan bahwa olah hukuman agak terlalu kuat. Mungkin karena itu mewakili Istana Dewa Beladiri. Istana Kaisar Beladiri yang sebenarnya adalah Istana Dewa Beladiri. Tiga ribu olah hanyalah organisasi sampingan. Tujuan utama Long Chen adalah untuk mendominasi Istana Dewa Beladiri. Pada saat itu, dia akan menjadi orang yang paling menarik perhatian di tiga wilayah dan sembilan alam. Pintu emas perlahan terbuka, dan dunia megah muncul di depan mata Long Chen. Ini adalah tekanan yang mirip dengan kehendak langit dan bumi. Tanpa kehendak naga, Long Chen bahkan tidak akan bisa memasuki tempat ini. Bahkan sekarang, dia tidak punya pilihan selain melawan. Sambil menggertakkan giginya, Long Chen berjalan ke lantai delapan pavilion bulan Purnama. Saat gerbang emas tertutup, beberapa tetua klan penegah hukum memperlihatkan ekspresi kekaguman. Apakah ini pemimpin Istana Naga Jahat yang baru muncul? Saya mendengar bahwa dia memasuki Istana Kaisar kurang dari setahun yang lalu. Temperamen anak ini tidak buruk. Dia mungkin akan memiliki prestasi luar biasa di masa depan. Pemimpin berkata, yang terpenting adalah aku mendengar bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan dua orang dari Istana Dewa Beladiri. Dengan perlindungan mereka, masa depan pemuda ini ditakdirkan untuk berjalan mulus. Mungkin tidak demikian. Istana Dewa Beladiri tidak diputuskan oleh mereka berdua. Seorang lelaki tua tiba-tiba muncul. Semua orang terkejut dan segera membungkuh, salam, tetua tertinggi ke enam. Long Chen tidak tahu bahwa ada orang besar di luar sana. Pada saat ini, dia sudah terkejut dengan luasnya pavilion bulan Purnama. Ini adalah langit berbintang, seperti wilayah bintang yang hancur. Ternyata lantai delapan pavilion bulan Purnama sudah menjadi alam semesta kecil. Bintang-bintang di sini padat, dan jauh lebih indah daripada satiret star domain. Di langit, ada banyak pola pada bintang-bintang, seperti peri, beruang raksasa, atau kalajengking. Kemegahan langit berbintang hanya dapat dipahami setelah melihatnya. Long Chen memperhatikan bahwa ada buku petunjuk rahasia yang tersimpan di setiap bintang kecil. Tidak heran butuh tiga hari untuk memilih buku petunjuk rahasia. Jika dia tidak cukup cepat, tiga hari bahkan tidak akan cukup baginya untuk menelusuri banyak buku petunjuk. Bagaimana dia bisa tahu mana yang cocok untuknya? Ada begitu banyak buku rahasia, dan semuanya adalah keterampilan ilahi tingkat delapan. Mungkinkah ada pengecualian? Perkiraan awal menunjukkan bahwa ada puluhan ribu buku rahasia di sini. Dari sini, dapat dilihat seberapa dalam fondasi Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Banyak orang di Istana Kaisar memolah keterampilan ilahi kelas delapan, tetapi sangat sedikit dari mereka yang sama. 1244 Jarang sekali melihat ekspresi seperti itu di wajah Fad Chet. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan melihat ke suatu arah, matanya penuh ketidakpercayaan. Ada apa? Long Chen bertanya dengan suara rendah. Dia tahu pasti ada banyak orang di lantai delapan pavilion bulan Purnama, jadi dia tidak berani terlalu mencolok. Fad Chet menggelengkan kepalanya beberapa saat, ketakutan di wajahnya akhirnya menghilang. Alasan ketakutannya adalah seolah-olah dia telah melihat musuh alaminya, dan itu adalah reaksi fisik. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang dan berkata, kamu benar-benar beruntung, nak, telah mencapai tingkat ke delapan. Cepatlah dan pergi ke sana. Aku ingin melihat apa itu, untuk benar-benar memiliki aura naga alam semesta Void. Long Chen terkejut. Itu adalah naga Void. Sebagai naga leluhur, naga Void Eon mengendalikan aturan waktu yang kekal. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada naga spiritual darah primordial. Setelah memperoleh jimat naga Void, Long Chen juga memiliki petunjuk tentang naga Void Eon. Kiten mengatakan bahwa warisan darah naga Void Eon sangat mungkin ada. Selain itu, ia berada di tiga wilayah kekaisaran besar, atau di tiga wilayah dan sembilan alam, atau bahkan di suatu sudut yang tidak diketahui. Long Chen bahkan belum menyerap sepenuhnya esensi darah naga roh-darah kuno, jadi dia tidak terlalu memikirkan esensi darah warisan naga Void Infinity. Namun, jika itu benar-benar ada, dia tidak bisa membiarkan orang lain mendapatkannya karena dia memiliki anak kucing dan jimat naga Void. Jika seorang seniman bela diri naga leluhur lain muncul entah dari mana, dan jika bakatnya melampaui Long Chen, maka dia pasti akan menghancurkan Long Chen dalam hal bakat. Ini bukan hasil yang ingin dilihat Long Chen. Namun, ketiga wilayah kekaisaran itu begitu besar, dan Long Chen benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk menemukan esensi darah Void Dragon. Terlebih lagi, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki linki, jadi dia hanya bisa bekerja keras di istana kaisar bela diri sejati ini. Namun, ini tidak berarti Long Chen tidak memiliki pemikiran tentang naga Void. Sebagian besar alasan mengapa ia bisa mencapai apa yang dimilikinya saat ini adalah karena naga roh darah kuno. Dapat dilihat bahwa jika esensi darah naga iblis pemurnian Void benar-benar ada, itu akan menjadi harta yang tak ternilai. Naga iblis pemurnian Void yang muncul di wilayah kekaisaran roh pedang sudah merupakan harta seperti itu, apalagi naga kekosongan tak terbatas. Awalnya Long Chen menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Dia tidak bergerak terlalu cepat, dan bahkan melihat ke kiri dan ke kanan saat dia perlahan berjalan ke arah yang ditunjuk anak kucing itu. Saat ini, dia secara kasar dapat merasakan keberadaan benda misterius itu melalui jimat naga Void. Dengan sapuan mata iblis pemakan rohnya, dia menemukan lusinan orang di lantai delapan yang sedang mencari keterampilan pertempuran rahasia. Kekuatan mereka pada dasarnya berada di tingkat ke-7 alam bela diri ilahi, dan beberapa dari mereka berada di tingkat ke-8. Sedangkan bagi mereka yang berada di bawah tingkat ke-6 alam bela diri ilahi, hampir tidak ada seorang pun yang dapat menggunakan energi ilahi tingkat ke-8, kecuali si aneh itu, Long Chen. Alasan mengapa dia tidak segera bergegas adalah karena dia takut menarik perhatian. Akhirnya, setelah beberapa saat, Long Chen melewati bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya dan melihat keterampilan pertempuran asli yang ditempatkan pada mereka. Ini adalah esensi dari Istana Kekaisaran Zenwu. Mereka telah diwariskan selama ratusan ribu tahun oleh dewa yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian ditinggalkan. Di depannya ada sebuah bintang redup. Pada dasarnya, tidak ada cahaya. Itu hanya bisa dianggap sebagai batu yang mengambang di langit berbintang. Itu sama sekali berbeda dari bintang-bintang kecil terang lainnya. Ini juga hal yang istimewa tentang benda ini. Tidak ada keterampilan bertarung di batu ini. Batu itu mengambang di sana, dan tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Tanpa berkata apa-apa, Longchen memanfaatkan waktu ketika tidak ada yang memperhatikannya untuk meletakkan batu yang tampak biasa ini ke alam kekosongan besarnya. Pada saat itu, Kiten menjerit melengking. Batu itu hampir mendidih. Namun, Longchen tidak bisa terlalu pamer. Dia berjalan sebentar dan menemukan buku rahasia berjudul, Great Chaos Thunderfish, untuk dibaca. Ini juga merupakan keterampilan pertempuran tingkat delapan, tetapi Longchen hanya berpura-pura membacanya. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada alam kekosongan besar. Apa yang aneh dari batu ini? Hanya saja batu ini memiliki aura naga alam semesta kekosongan besar, tanya Longchen. Anak kucing itu berjalan mengitari batu yang bahkan lebih besar dari tubuhnya dan berkata, benda ini sudah lama berada di sini, dan tak seorang pun berhasil menemukannya. Kurasa benda yang benar-benar membuat hatiku berdebar-debar seharusnya ada di dalam batu ini. Siapa gerangan yang menaruhnya di sini? Siapa gerangan? Longchen juga bingung. Saat ini, dia bahkan tidak tahu benda apa yang ada di depannya. Buka perlahan, saran Longchen. Kiten mengangguk. Dia telah beristirahat cukup lama, dan dia masih memiliki kekuatan untuk memecahkan batu yang biasa namun misterius ini. Dia menemukan senjata tajam di alam kekosongan besar dan dengan hati-hati mengasahnya di atas batu. Ini adalah pertama kalinya Longchen melihat orang ini begitu fokus. Karena itu, dia berpura-pura sedang melihat, Grid Chaos Thunderfish, tetapi perhatiannya sepenuhnya terpusat pada Grid Void Realam. Anak kucing menggunakan senjata tajam untuk memotong batu itu sepotong demi sepotong. Bahan batu ini tidak keras, tetapi karena sangat biasa, tidak seorang pun dapat menemukannya bahkan jika banyak orang ditempatkan di sini. Di dalam batu itu, ada rongga dengan diameter sekitar 10 cm. Tak lama kemudian, Kiten menyentuh rongga itu dengan penuh kegembiraan. Jelas, ada sesuatu di dalamnya. Ketika benda misterius itu akhirnya menampakkan tabir misteriusnya, Longchen dan Kiten sama-sama merasakan gelombang kegembiraan dalam jiwa mereka. Dibandingkan dengan saat mereka masih di kota Bayang, jiwa bela diri dewa Longchen telah jauh lebih matang. Namun, pada saat ini, ia masih memiliki perasaan yang sama seperti saat pertama kali melihat esensi darah naga roh darah kuno. Rasa gemetar dan kagum yang datang dari jiwa tidak dapat ditahan, tidak peduli seberapa kuatnya seseorang. Mata Longchen menjadi kabur, dan butuh waktu lama baginya untuk pulih. Benda di batu itu tampaknya hanya seukuran telapak tangan. Setelah mengamati dengan saksama, Longchen akhirnya menemukan bahwa benda ini seharusnya adalah cakar. Cakar yang patah itu hanya memiliki bagian yang tajam. Cakar ini berwarna abu-abu dan berlubang, penuh jejak waktu. Usianya pasti ratusan juta tahun. Meski tampak biasa saja, cakar ini secara alami memancarkan semacam kekaguman yang membuat orang merasa tercekik. Longchen merasa seperti berada di tempat yang luas tanpa cakrawala, dan cakar di depannya telah berubah menjadi binatang buas yang sedang memeriksanya. Binatang itu adalah seekor naga. Bagian kecil dari cakar naga ini tampak biasa saja, tetapi membuat hati Longchen terasa rumit. Ia bahkan ingin menangis. Ia menatapnya lama sekali, tidak mampu menenangkan emosinya. Mata kucing yang muram itu membelalak. Ia menghirup udara dingin dan berseru, cakarnya patah. Apa yang sebenarnya dia alami? Cakarnya patah. Ini adalah bagian tubuhnya yang paling keras. Saat itu, aku menggunakan seluruh kekuatanku, tetapi paling-paling, aku hanya bisa melepaskan satu sisiknya. Cakarnya benar-benar patah. Anak kucing yang biasanya nakal itu benar-benar jatuh ke dalam kondisi mengigau saat ini. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kegilaan. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin cakarnya patah? Dia, pada saat ini, dia tiba-tiba teringat pada semua naga dewa dan fakta bahwa hampir semuanya telah punah. Ya, mereka semua mati. Bagaimana mungkin cakarnya tidak patah? Pada saat itu, dia benar-benar kehilangan arah, seolah-olah keyakinannya telah runtuh. Longchen tiba-tiba merasa bahwa orang ini pasti punya cerita. Dia punya banyak cerita. Binatang ilahi reinkarnasi ini telah hidup sangat, sangat lama. Tidak peduli berapa kali dia melihat cakar ini, rasa hormat di hatinya tidak dapat dihilangkan. Longchen tidak berani menyentuhnya. Sebaliknya, dia bertanya dengan penuh arti, Anak kucing, siapa yang kamu maksud? Pada saat ini, Kiten sudah pulih dari kegilaannya. Dia mengangkat kepalanya dengan tatapan kosong, lalu menundukkannya lagi. Akhirnya, dia berkata, Naga waktu dan keabadian, Naga kekosongan tak terbatas. Ini adalah bagian kecil dari cakarnya. Saat itu, dia menggunakan cakar ini untuk mencabik-cabikku dengan mudah. Longchen tersentak. Dia tidak menyangka itu adalah cakar Void Infinity Dragon. Senjata terkuat di tangannya adalah Scarlet Blood Eternal, yaitu tanduk tajam dari Red Horn Hell Dragon. Hanya tanduk yang ditinggalkan oleh Red Horn Hell Dragon saja sudah bisa memberi Longchen kekuatan seperti itu. Hanya dengan memikirkan cakar Void Infinity Dragon saja, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya jika dia bisa menggunakannya. Namun, Longchen tidak memiliki harapan yang tinggi, karena cakar itu sekarang berbintik-bintik dan membusuk. Itu seperti sepotong kayu yang sangat biasa, seolah-olah sudah mati. Longchen tidak bisa merasakan sedikitpun emosi darinya. Di mata Longchen, naga leluhur kuno ini masih misterius dan tak tersentuh. Anak kucing itu memandangi separuh cakar naga itu dan tidak dapat berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Pada saat ini, separuh cakar naga itu tiba-tiba bergetar dan menghilang dalam sekejap. Longchen terkejut. Jika benda seperti itu menghilang, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Tepat saat dia merasa cemas, cakar naga dari Void Infinity Dragon muncul di depannya. Apa yang terjadi? Tanya Kiten tergesa-gesa. Kemudian, dia melihat bahwa cakar naga Void Infinity Dragon benar-benar telah menyatu dengan jari telunjuk tangan kiri Longchen. Itu seperti dua jenis cairan yang menyatu, tanpa konflik apapun. Ketika cakar naga Void Infinity Dragon benar-benar menghilang, tidak ada sedikitpun perubahan pada jari Longchen. Cakar naga Void Infinity Dragon tampaknya telah menghilang ke udara tipis. Namun, Longchen dan Kiten tahu bahwa cakar itu memang telah menyatu dengan jari telunjuk Longchen. Mungkin jari telunjuknya sudah menjadi cakar Void Infinity Dragon. Hal ini memicu badai di hati Longchen. Satu-satunya kekurangannya adalah Longchen tidak bisa merasakan sedikitpun perubahan pada tubuhnya. Namun, dia percaya bahwa selama cakar itu masih ada, suatu hari nanti cakar itu akan mengerahkan kekuatan yang tak terbayangkan. Bagaimana perasaanmu? Tanya Kiten tergesa-gesa. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya intuisi sedikitpun. Seolah-olah itu tidak ada. Aneh sekali. Kenapa cakar Void Infinity Dragon muncul di sini? Cakar itu disegel oleh seseorang. Setelah muncul, bagaimana bisa menyatu dengan tubuhmu? Wajah Kiten penuh dengan keraguan. Ada banyak hal yang tidak bisa ia pahami. Akhirnya, ia mengalami sakit kepala. 1245. Tepat saat Longchen hendak menjawab, dua informasi yang membuatnya bersemangat tiba-tiba muncul di benaknya. Informasi itu muncul begitu saja, dan Longchen tahu bahwa informasi itu pasti ada hubungannya dengan Void Infinity Dragon. Informasi pertama sangat panjang, tetapi membuat Longchen paling bersemangat. Ini karena ternyata itu adalah keterampilan tempur, atau lebih tepatnya, kekuatan supernatural. Jimat naga Void Infinity telah memberi Longchen kekuatan supernatural super pembalikan waktu, dan ketika dia memperoleh cakar naga Void Infinity, informasi tentang kekuatan supernatural lain mengalir ke dalam pikiran Longchen. Ini adalah Jari Ekstrim Waktu. Jari Waktu Ekstrim adalah keterampilan tempur yang tiba-tiba dipahami Longchen. Dia tidak yakin apakah keterampilan tempur ini berasal dari naga Void Infinity, karena memang dirancang untuk ras manusia, tetapi dia yakin bahwa itu pasti ada hubungannya dengan naga Void Infinity. Keabadian mengacu pada waktu. Ekstrim keabadian adalah ekstrim waktu, ekstrim kecepatan, dan ekstrim kelambatan. Meskipun hanya sekilas, Longchen terkejut. Jari Waktu Ekstrim ini adalah keterampilan tempur yang tidak memiliki tingkatan. Selama prajurit yang menggunakannya lebih kuat, Jari Waktu Ekstrim akan lebih kuat. Yang lebih mengerikan adalah bahwa Jari Waktu Ekstrim ini benar-benar memiliki efek ajaib untuk mengubah aliran waktu. Begitu Jari Ekstrim Waktu digunakan, tidak peduli seberapa cepat atau lambatnya, pada dasarnya tidak seorang pun dapat menghentikannya. Sekilas, saat ini ada tiga level, yang dapat mengubah aliran waktu sebanyak dua kali, lima kali, dan sepuluh kali. Ini berarti bahwa jika Longchen mengolah level ketiga, tidak hanya akan menakutkan, tetapi kecepatan serangannya juga akan langsung meningkat sepuluh kali lipat. Dia pasti akan membuat lawannya begitu bingung sehingga mereka tidak akan dapat menggunakan gerakan apapun untuk melawan. Tentu saja, ini hanya pandangan sepintas bagi Longchen. Misteri Jari Waktu Ekstrim ada dalam puluhan ribu kata. Ketika dia benar-benar mempelajarinya, Longchen merasa pusing. Ini adalah pertama kalinya dia merasa begitu sulit membaca keterampilan tempur. Di masa lalu, ketika dia berlatih keterampilan tempur, bahkan Kitab Suci Sembilan Naga, itu hampir mudah baginya. Jari Ekstrim Waktu Ini adalah informasi pertama. Ada apa? Tanya Kiten. Dia menatap Longchen dengan tidak percaya. Setelah beberapa saat, dia mengutuk. Sialan, bagaimana ini mungkin? Sebuah keterampilan pertempuran yang mengandung kekuatan hukum waktu Naga Astral Void. Ini jelas tidak diciptakan oleh Naga Astral Void. Seseorang menggunakan cakar Naga Astral Void untuk menciptakan keterampilan pertempuran ini. Ketika digunakan bersama dengan cakar, ia mencapai efek super ajaib dalam mengendalikan waktu. Ini pada dasarnya adalah Jari Waktu. Longchen memberitahunya tentang Jari Waktu. Mulut kucing itu terbuka lebar setelah mendengar berita itu. Dia menatap Longchen dengan tidak percaya. Longchen terguncang. Seolah-olah seseorang telah meninggalkan benda itu di sini, menunggu orang lain datang. Siapakah orang pertama yang memperoleh cakar Naga Cosmic Void? Agar keturunan yang disebut-sebut itu dapat menemukan cakar Naga Void Eon, harus ada prasyarat, orang itu harus memiliki jimat Naga Void. Semua ini. Mata Longchen kembali berkaca-kaca. Dia sepertinya melihat seseorang menemaninya. Entah itu dia atau bukan, Longchen begitu emosional hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Ayah, apakah itu benar-benar kamu? Jika tidak, lalu siapa yang akan meninggalkan cakar Naga Void Eon dan jari ekstrim waktu di tempat ini, menunggu orang lain datang dan mengambilnya? Kiten masih mengomel di alam Void besar. Dia sangat tidak puas karena seseorang benar-benar menggunakan cakar Naga Void Eon untuk menciptakan keterampilan bertarung. Seolah-olah itu adalah penghujatan terhadap keyakinannya. Itu benar, meskipun Naga Void Eon adalah lawannya, itu juga keyakinannya. Hati Kiten dipenuhi dengan depresi yang tak berujung. Dia tidak pernah bisa mengerti mengapa Naga Ilahi Primordial yang mendominasi benua pengorbanan Naga akan menghilang tanpa jejak. Mengapa Naga Leluhur, Naga Spiritual Darah Primordial, Naga Void Eon, dan seterusnya, yang mengendalikan hukum waktu, menghilang selamanya. Lebih jauh lagi, Naga Spiritual Darah Primordial benar-benar telah meninggalkan esensi darahnya untuk menciptakan pemuda di sampingnya. Jika dia tidak meninggal, bagaimana dia bisa mewarisinya? Keduanya terdiam cukup lama, Long Chen akhirnya sadar kembali, tetapi matanya masih merah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memutuskan untuk tidak peduli dengan jari waktu ekstrim yang menantang surga untuk saat ini. Waktu yang ekstrim. Jelas, jika dia benar-benar memolah jari waktu ekstrim, kekuatan keterampilan pertempuran ini akan melampaui Kitab Suci Sembilan Naga yang saat ini dia andalkan. Bila jari ekstrim waktu dan Kitab Suci Sembilan Naga bekerja sama, satu jari dan satu tombak, dia pasti tak terkalahkan. Perhatian Long Chen terfokus pada informasi lain. Selain jari waktu ekstrim, ada informasi lain dalam benaknya. Informasi ini tidak sebesar jari waktu ekstrim. Hanya ada beberapa kata, yaitu Kota Kekacauan Bintang 9 Kota Kekacauan Bintang 9 Bukankah itu, Long Chen merasa seperti pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya? Mengapa nama tempat ini tiba-tiba muncul di benaknya? Kota Kekacauan Bintang 9 Bukankah itu pulau yang kacau di Medan Bintang yang rusak? Tempat ikan dan naga berbaur. Pada dasarnya, orang-orang dari seluruh tiga wilayah dan sembilan dunia berkumpul di sana. Tidak ada aturan, tidak ada penguasa, dan pembunuhan serta perdagangan merajalela. Tempat ini adalah yang paling kacau di tiga wilayah dan sembilan dunia, tetapi juga yang paling ramai. Itu adalah tempat yang paling diinginkan, kata Kiten dengan santai. Long Chen secara kasar mengingat bahwa memang ada sebuah tempat bernama Kota Kekacauan Bintang 9. Tempat itu bukan milik salah satu kekuatan di tiga wilayah dan sembilan dunia, dan wilayahnya setara dengan dua wilayah Kerajaan Timur. Tempat itu sangat luas, tetapi juga sangat beragam. Itu adalah tanah yang subur, dan orang-orang dari seluruh tiga wilayah dan sembilan dunia bertempur di sini. Itu seperti Medan Perang Kecil di tiga wilayah dan sembilan dunia. Mengapa kau menyebut Kota Kekacauan Bintang 9 ini? Tanya Kiten dengan santai. Ia muncul bersama jari ekstrim waktu, kata Long Chen dengan suara rendah. Anak kucing itu tertegun sejenak, lalu melompat-lompat ke girangan. Long Chen melihat perilakunya yang aneh, jadi dia bertanya, Apa maksudmu? Anak kucing itu berkata dengan gembira, Apa kau bodoh? Kota Kekacauan Bintang 9 ada di sini. Itu nama tempat. Jelas? Itu memberitahumu bahwa ada sesuatu di Kota Kekacauan Bintang 9. Mungkinkah itu warisan darah naga kekosongan? Long Chen merasa seluruh tubuhnya akan meledak. Saat Kiten berbicara, dua informasi muncul di cakar Void Infinity Dragon. Salah satunya adalah Extreme Finger of Time, dan yang lainnya adalah Nine Star Chaos City. Jelas? Itu membimbing Long Chen ke Nine Star Chaos City. Warisan Darah Void Infinity Dragon Long Chen tahu betapa berharganya benda ini. Kemungkinan besar semua orang di dunia yang tahu tentang benda ini akan memperjuangkannya sampai kepala mereka berdarah. Jika harta karun yang tak tertandingi itu benar-benar muncul, itu hanya akan menyebabkan pergolakan besar di tiga wilayah dan sembilan alam. Jika kata-kata, darah warisan naga kosmik Void, menyebar, itu akan menjadi lebih mengerikan. Diperkirakan bahwa tiga wilayah dan sembilan alam akan terjun ke dalam perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Long Chen tertegun sejenak. Dia juga sangat bersemangat. Menurut akal sehat, seseorang paling banyak dapat menerima satu jenis warisan darah naga leluhur. Namun, Long Chen memiliki sesuatu yang lebih penting, yaitu diok naga misterius. Apa yang akan terjadi jika warisan darah Void Infinity Dragon menyentuh diok naga misterius? Bagaimanapun juga, jika benda ini benar-benar ada, aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya. Aku harus pergi ke kota kekacauan bintang sembilan setidaknya sekali. Kemudian Long Chen berada dalam dilema. Kota kekacauan bintang sembilan adalah tanah yang sangat luas dan kacau. Bagaimana dia bisa tahu di mana benda yang dia inginkan berada? Apakah bodoh? Dengan cakar Void Infinity Dragon sebagai pemandu, dan dewa ini, semuanya akan baik-baik saja. Ayo pergi sekarang. Kita tidak tahan lagi. Jika itu adalah naga leluhur jenis lain, mungkin dia tidak akan begitu bersemangat. Tidak, tidak untuk saat ini. Long Chen memikirkannya dan memutuskan untuk menunda masalah ini. Dia berkata, jelas, hal ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak masalah apakah aku pergi sekarang atau nanti, aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya terlebih dahulu. Lebih baik aku berurusan dengan bintang kekaisaran terlebih dahulu. Setidaknya aku harus memasuki Istana Dewa Beladiri dan menetap sebelum pergi ke kota kekacauan bintang sembilan. Pada saat yang sama, Long Chen juga ingin memperkuat kekuatannya sendiri dan pergi ke sana lagi untuk mengambil risiko. Lagi pula, dia telah mendengar bahwa kota kekacauan bintang sembilan adalah campuran ikan dan naga. Ada prajurit dari semua tingkatan, dan bahkan ada banyak prajurit alam kesengsaraan nirvana yang menimbulkan masalah di sana. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa pergi ke sana untuk sementara waktu. Bahkan jika dia pergi, dia mungkin harus merepotkan Han Yun Sing dan Namong Lai lagi. Long Chen tidak rela dilindungi oleh mereka selamanya. Jika tidak, dia tidak akan punya ruang untuk tumbuh. Meskipun Kiten ingin pergi lebih awal, dia tidak dapat memengaruhi keputusan Long Chen. Dia hanya bisa menyerah. Dia berkata, tidak apa-apa. Tunggu sampai kamu menyelesaikan tiga kesengsaraan kecil dan pelajari jari alam semesta ekstrim ini. Saat kamu pergi ke sana, peluangmu untuk bertahan hidup akan lebih tinggi. Jika benda itu direnggut pada saat kritis, kamu mungkin akan menyesalinya seumur hidup. Long Chen juga memahami bahwa selama dia melewati tiga kesengsaraan kecil dan mempelajari jari alam semesta ekstrim yang menantang surga ini, kekuatannya pasti akan mengalami perubahan besar. Terlebih lagi, Kitab Sembilan Naga miliknya juga akan meningkat pesat. Setidaknya, dia akan mampu mengolahnya hingga tingkat ke-6. Setelah merenung sejenak, dia menemukan bahwa tempat ini sangat sunyi. Setelah memperoleh jari kosmik ekstrim, Long Chen tidak lagi tertarik pada teknik bertarung lainnya. Dia menghabiskan tiga hari untuk memperoleh pemahaman dasar tentang jari kosmik ekstrim. Pada saat yang sama, dia mulai mengolahnya. Setiap kali dia menggunakan pembalikan waktu, Long Chen dapat merasakan hukum waktu yang mengerikan. Perasaan seperti ini membantu kultivasinya dalam jari semesta ekstrim. Setidaknya, Long Chen merasa bahwa dia memiliki pemahaman umum tentang jari semesta ekstrim dalam tiga hari dan tahu apa yang sedang terjadi. Adapun cara menggunakannya, itu akan bergantung pada usaha selanjutnya. Saya telah bertempur dalam lebih dari seratus pertempuran selama kurun waktu ini dan telah belajar banyak. Mengapa saya belum mencapai tiga kesengsaraan kecil? Setidaknya saya seharusnya mencapai kesengsaraan angin terlupakan. Long Chen bingung, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Karena tiga kesengsaraan kecil tidak akan datang, dia akan menggunakan jari alam semesta ekstrim terlebih dahulu untuk meningkatkan kekuatannya. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata, Long Chen meletakkan jari semesta ekstrim. Jari semesta ekstrim bukanlah keterampilan tempur yang Long Chen tukarkan dengan poin prestasi. Oleh karena itu, ia secara acak mengambil tinju petir kekacauan primal besar. Tinju petir kekacauan primal agung. Ketika Long Chen keluar dari pavilion bulan Purnama, beberapa tetua memeriksa buku rahasia di tangannya. Ekspresi mereka normal. Mereka mengira Long Chen akan menemukan beberapa keterampilan tempur yang luar biasa. Tentu saja, tinju petir kekacauan primal agung juga tidak buruk. Itu termasuk jalan yang keras dan ganas, tetapi ada banyak orang yang mengolahnya. 1246 Setelah keluar dari pavilion bulan Purnama, Long Chen baru berjalan beberapa langkah ketika dia melihat seseorang berlari ke arahnya. Long Chen langsung tahu siapa orang itu, ternyata Qin Feng. Sebelumnya, ketika Long Chen memasuki pavilion bulan Purnama, dia sepertinya juga bertemu dengannya di sini. Qin Feng, kamu. Long Chen sedang dalam suasana hati yang baik, dan saat dia menyapanya, dia tiba-tiba melihat mata merah orang ini. Matanya merah dan bengkak, dan dia pasti sedang menangis. Dari wajahnya yang pucat, terlihat bahwa orang ini pasti telah mengalami sesuatu yang tragis. Kalau tidak, dia tidak akan seperti ini. Ada apa? Long Chen bergegas maju, ekspresinya menjadi serius. Dia memiliki firasat samar bahwa meskipun Long Chen telah menjadi pemimpin istana naga jahat, dan karena aturan, mereka berdua tidak bertarung seperti sebelumnya, hubungan mereka sebagai sesama murid masih ada di hati Long Chen. Dia adalah orang yang menghargai persahabatan dan kebenaran, dan Li Suanji pernah berkata bahwa dia adalah hewan yang emosional. Qin Feng tampaknya tidak dapat mengendalikan dorongan hatinya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri dan tidak membiarkan dirinya menjadi gila. Dia meraung sampai suaranya serak saat dia berkata kepada Long Chen, kepala istana, Jiang Cha sudah mati. Ekspresi Long Chen berubah drastis, gelombang niat membunuh langsung meletus dari tubuhnya, membuat orang-orang di sekitarnya khawatir. Semua orang menatap Long Chen dengan ketakutan, menyadari bahwa dia adalah pemimpin istana naga jahat, tetapi mereka tidak tahu apa yang membuat bocah ini marah, hingga begitu menakutkan. Long Chen tidak pernah menyangka hal seperti itu akan benar-benar terjadi dalam tiga hari yang tersisa. Jiang Cha yang sudah seperti saudara sendiri, ternyata sudah meninggal. Berita ini seperti kabut yang menyelimuti kepala Long Chen, terutama ketika dia berpikir tentang bagaimana Qin Feng dan Jiang Cha belum lama bersama. Ini bukan tempat untuk marah atau berisik. Long Chen menggertakkan giginya dan berkata, ikut aku dulu. Qin Feng juga tahu batas kemampuannya. Dia mengikuti Long Chen dan meninggalkan alun-alun pavilion bulan Purnama. Itu adalah tempat di mana penjahat dan orang jujur berbaur. Bahkan sedikit berita pun akan bocor. Di bintang kekaisaran yang luas ini, mereka berdua menemukan tempat terpencil. Pada saat ini, Qin Feng tidak bisa menahan tangisnya. Wajahnya pucat pasi saat dia terengah-engah. Pakaiannya sangat kotor, tetapi dia tampaknya tidak menyadarinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah dia masih hidup dan sehat? Bagaimana dia bisa mati? Long Chen tidak dapat menahannya lagi, dan bertanya dengan ekspresi jelek. Meskipun dia tidak berinteraksi dengan Jiang Cha untuk waktu yang lama, dia dapat dianggap sebagai kakak perempuannya, dan dia adalah gadis yang baik. Bagaimana dia bisa tiba-tiba meninggal? Memikirkan bagaimana gadis seperti itu benar-benar mati, api kebencian di hati Long Chen membara dengan hebat, terutama saat dia melihat penampilan Qin Feng yang hancur. Long Chen sangat memahaminya. Hal yang paling tidak berdaya dan menyakitkan bagi seorang pria adalah tidak mampu melindungi wanitanya. Jika Long Chen tidak bisa melindungi Lingqi, dia mungkin akan lebih tidak berdaya dan menderita daripada Qin Feng. Dia tidak sepenuhnya mati, tetapi dia tidak jauh berbeda dengan orang yang sudah mati. Dia bisa melupakan tentang bangun di kehidupan ini, kata Qin Feng dengan sedih, membuat hati seseorang hancur. Tidak mati, itu berarti ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Mari kita kembali ke Istana Naga Jahat terlebih dahulu. Dia ada di pavilion Jiang Xin, kan? Aku akan pergi melihatnya, kita akan bicara di jalan, kata Long Chen tegas. Tidak ada gunanya. Dia menggunakan teknik penyebaran jiwa untuk bunuh diri. Teknik penyebaran jiwa dapat menyebarkan tiga jiwa dan tujuh wujud fana, hanya menyisakan jiwa kebijaksanaan spiritual yang tertidur di lautan kesadarannya. Ini tidak jauh berbeda dengan kematian. Untuk memanggil kembali tiga jiwa dan tujuh wujud fana, dia perlu memiliki metode surgawi atau harta yang tak tertandingi. Bagaimanapun, saya jarang mendengar orang menggunakan teknik penyebaran jiwa untuk bertahan hidup, kata Qin Feng dengan sedih dan marah. Long Chen pernah mendengar tentang teknik penyebaran jiwa sebelumnya. Teknik ini mirip dengan teknik penggabungan jiwa, keduanya merupakan teknik yang aneh dan rahasia. Teknik penyebaran jiwa lebih luas penyebarannya. Secara umum, jika seorang pejuang alam bela diri dewa bunuh diri, selama jiwa bela diri dewa tidak tersebar, itu hampir setara dengan tidak mati. Namun, teknik penyebaran jiwa hampir dapat menyebabkan kematian seseorang. Itu adalah metode yang agak kejam. Orang awam tidak akan menggunakan teknik penyebaran jiwa, kecuali mereka menghadapi situasi di mana mereka tidak punya pilihan selain bunuh diri. Mengapa Jiangca menggunakan teknik penyebaran jiwa? Hal pertama yang dilakukan Long Chen adalah bertanya pada Kiten, setelah menggunakan teknik penyebaran jiwa, apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Anak kucing itu tidak peduli dan berkata, itu bukan masalah besar. Ada banyak ramuan dan harta surgawi yang dapat mencapai hal ini. Hanya saja kita tidak dapat menemukannya di Istana Kekaisaran ini. Namun, itu sangat berharga. Itu tidak kalah dengan ramuan jiwa emas sembilan revolusi yang kamu gunakan sebelumnya. Bahkan, itu mungkin lebih berharga. Long Chen menghela napas lega. Akhirnya, ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Dia segera memberitahu berita ini kepada Qin Feng karena dia tahu bahwa pria ini pasti telah disiksa sampai gila. Teknik penyebaran jiwa, bukan berarti tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Jika aku punya kesempatan ini, aku pasti akan menemukan sesuatu yang bisa menyelamatkannya. Kau hanya perlu menyelamatkan tubuhnya. Percayalah padaku. Long Chen menatap Qin Feng. Dia tidak bisa menjamin bahwa dia bisa menemukan sesuatu yang bisa menyelamatkannya, tetapi dia pasti akan mencoba yang terbaik. Lagi pula, Jiang Cha juga teman Long Chen. Dulu ketika dia mendapatkan buah suci untuk Li Suanji, Long Chen juga telah bekerja sangat keras. Qin Feng telah menaruh perhatian pada masalah ini. Kota kekacauan bintang sembilan dipenuhi penjahat dan orang jujur. Harta karun surgawi dapat ditemukan di mana saja. Pasti ada sesuatu yang kamu butuhkan di sana. Jangan khawatir. Saat aku menemukan sesuatu yang cocok, paman kucing akan mengingatkanmu, kata Qiten dengan bangga. Dengan jaminan Qiten, Long Chen merasa jauh lebih tenang. Qin Feng sangat emosional saat mendengar kata-kata Long Chen. Dia sudah putus asa sebelumnya. Yang bisa dia pikirkan hanyalah balas dendam, tetapi kata-kata Long Chen memberinya harapan baru. Meskipun dia tidak yakin, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Qin Feng mempercayai Long Chen sepenuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan tinggal di aula naga jahat dan menunggu Long Chen keluar. Terima kasih banyak, Tuan Istana. Qin Feng pasti akan merawat tubuh Little Ti dengan baik sampai Anda menemukan cara untuk menyelamatkannya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Qin Feng hendak berlutut di depan Long Chen. Dia sangat emosional saat dia berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Long Chen. Long Chen membantunya berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu masih perlu menunggu beberapa saat. Aku hanya bisa berkata bahwa aku pasti akan melakukan yang terbaik. Long Chen mengalihkan topik pembicaraan ke pokok bahasan setelah ia yakin bahwa ia akan pulih. Tatapannya menjadi gelap saat ia berkata, kalau begitu, kau harus memberitahuku siapa yang melakukannya. Tidak peduli siapapun orangnya, siapapun yang bisa membuat seorang gadis muda putus asa hingga menggunakan teknik penghamburan jiwa, pantas dibunuh. Saat dia berbicara sampai di sini, Qin Feng yang awalnya lembut dan terpelajar juga memiliki ekspresi kebencian di wajahnya. Matanya berkedip dengan niat membunuh saat dia menggertakkan giginya. Tuan Istana, apakah kamu percaya padaku? Saya bersedia. Long Chen hanya mengucapkan satu kata. Satu kata ini mengandung kekuatan tak terbatas bagi Qin Feng. Dia gelisah, marah, dan dipenuhi kebencian. Dia mengeram, kalau begitu aku akan memberitahumu. Meskipun aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku yakin bahwa orang ini pastilah seorang jenius dari balai surga. Lu Junyu, itu pasti dia. Lu Junyu. Awalnya, Long Chen mengira itu adalah Li Chang. Lagi pula, dia punya dendam dengan Li Chang, dan Li Chang telah menculik Jiang Cha dan Qin Feng. Awalnya, Long Chen merasa bersalah. Lagi pula, masalah Jiang Cha pasti ada hubungannya dengan dia. Tapi sekarang, dia malah mengatakan itu adalah Lu Junyu. Lu Junyu muncul di benak Long Chen. Kultivasi orang itu tampaknya luar biasa, dan cara bicaranya sangat elegan. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal seperti itu? Untuk dapat memaksa Jiang Cha menggunakan teknik penghamburan jiwa, dia jelas sangat kejam. Apakah kau punya bukti? Tanya Long Chen. Saya bersedia. Mata Qin Feng sudah berkaca-kaca saat mengatakan ini. Dia mengeluarkan selembar kertas dari cincin penyimpanannya. Di atasnya tertulis, jika kamu ingin tahu penyebab kematian orang tuamu, datanglah ke Silen Vali untuk menemuiku. Qin Feng berkata dengan berlinang air mata, ini yang kutemukan di Xiao Cha. Hari itu, saat kau memasuki pavilion Bulan Purnama, kita kebetulan keluar untuk bermain. Hari itu, dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Aku tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sial, aku malah bertengkar dengannya. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Kupikir dia kembali setelah mengamuk, tetapi aku tidak menyangka akan menemukan ini di rumah. Lalu aku bergegas ke lembah sunyi. Saat dia tiba, sudah terlambat. Long Chen mengambil kertas itu. Tulisan tangan di atasnya seperti naga yang menari dan burung phoenix yang menari. Jelas, itu adalah tulisan tangan pria itu. Penyebab Kematian Orang Tua Jiang Cha Long Chen belum pernah mendengar masalah ini, tetapi Long Chen tahu bahwa Jiang Cha dan Jiang Qing memiliki hubungan keluarga. Iya, orang tua Xiao Cha dulunya adalah murid biasa dari Aula Dewa Surgawi. Namun, mereka meninggal secara misterius saat Jiang Cha masih muda. Sudah lama sekali sejak saat itu. Alasan mengapa aku mengatakan itu adalah Lujunyu adalah karena dia adalah anggota Aula Dewa Surgawi. Hanya dia yang bisa berpikir untuk menggunakan penyebab kematian orang tuanya untuk memikat Jiang Cha. Pasti dia, Qin Feng sejak awal sudah mengatakan bahwa Lujunyu ini bukanlah orang baik. Dia telah membunuh banyak murid perempuan, tetapi pada akhirnya mereka semua ditindas oleh balai hukuman. Rangkaian kejadian ini membuat Long Chen mengerutkan kening. Ia merasa ada yang aneh, jadi ia berkata, bahkan jika itu Lujunyu, lupakan saja apa yang ingin kau tunjukkan di kertas ini. Itu tidak bisa dijadikan bukti. Memang, banyak orang bisa saja membuat kertas yang sama. Mungkin bukan Lujunyu. Pasti dia, aku harus membalas dendam padanya. Hallmaster, aku harus membalas dendam padanya. Baru setelah itu aku akan merasa puas, teriakin Feng dengan cemas. Bagaimana rencanamu untuk membalas dendam? Long Chen bertanya tanpa daya. Dia tahu bahwa Lujunyu tidak hanya memiliki latar belakang keluarga yang termasyur, tetapi dia juga telah mencapai tingkat kedelapan alam bela diri ilahi. Dia adalah seorang pejuang yang setingkat dengan Yehushang. Bahkan Long Chen saat ini tidak dapat menghadapinya. 1247 Apakah kau tahu bagaimana aku menghabiskan tiga hari terakhir ini? Aku menunggumu. Aku hampir gila. Aku ingin pergi ke Ola Dewa Empirean berkali-kali untuk menyanyiakan hidupku, tetapi aku juga tahu bahwa itu tidak ada gunanya. Aku hanya bisa memohon padamu untuk membantuku. Kakak, sekarang setelah kau menjadi kepala Ola, kita masih bersaudara. Little Cha juga kakak perempuanmu. Apakah kau bersedia membantuku? Qin Feng berkata dengan agak histeris. Suaranya sangat serak, dan matanya dipenuhi dengan air mata panas. Jadi ini adalah kejahatan besar. Long Chen beruntung karena dia tidak benar-benar menyerang Feng Zilin di Istana Naga Jahat. Kalau tidak, Feng Zilin akan pergi ke Ola Hukuman dan Long Chen akan tamat. Mengenai pertarungan mereka, itu disetujui oleh Tetua Penegakan Hukum. Itu adalah sesi tanding untuk Long Chen, jadi itu bukan masalah besar. Qin Feng sudah menjadi gila, jadi Long Chen harus tetap tenang. Dia membantu Qin Feng berdiri dan berkata, tenanglah dulu. Jangan impulsif untuk saat ini. Jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sisimu. Mari kita selesaikan masalah ini terlebih dahulu. Kamu bilang kamu punya cukup bukti, jadi apakah kamu punya bukti lain? Qin Feng ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, Ya, ini adalah batu bulan yang kuberikan pada Xiao Cha. Sebuah batu diok putih bersih berbentuk belah ketupat muncul di tangannya, memancarkan cahaya berkabut. Batu cahaya bulan memiliki legenda yang indah. Saat cahaya bulan menyinari, adegan dua orang yang berpelukan akan terekam di batu cahaya bulan. Kemudian, dua orang yang saling mencintai itu akan bersama selamanya, tidak akan pernah berpisah. Bintang Kaisar tidak memiliki bulan, jadi kami memutuskan bahwa jika ada kesempatan di masa depan, kami pasti akan meninggalkan bintang Kaisar dan melihat cahaya bulan di luar. Batu cahaya bulan ini adalah benda kecil yang misterius. Selama kamu memadatkan sedikit energi roh ke dalamnya, batu itu akan secara otomatis menyerap pemandangan dan orang-orang di sekitarnya, secara otomatis membentuk potret di dalamnya. Ketika cahaya menyinarinya, pemandangan saat itu akan direproduksi oleh batu cahaya bulan. Oleh karena itu, banyak orang menggunakannya untuk melambangkan cinta abadi. Saat itu, aku memikirkannya untuk waktu yang lama dan akhirnya menggunakan batu cahaya bulan untuk berkumpul dengan Xiao Cha. Berbicara tentang ini, wajah Qin Feng dipenuhi dengan rasa manis. Ini adalah saat yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Long Chen jarang melihat cahaya cinta pada orang lain. Tampaknya Qin Feng benar-benar menyukainya. Kalau tidak, dia tidak akan punya nyali untuk menghadapi Lu Junyu, putra surga yang sombong seperti ini. Dibandingkan dengan Lu Junyu, dia tak berarti apa-apa seperti semut, tetapi dia tidak menyerah dalam kebencian dan balas dendamnya. Batu cahaya bulan Keduanya dipenuhi dengan khayalan. Batu cahaya bulan yang murni dan alami melambangkan cinta mereka. Mereka awalnya ingin pergi ke suatu tempat dengan cahaya bulan dan meninggalkan cinta mereka selamanya di batu cahaya bulan. Tanpa diduga, batu cahaya bulan tidak merekam cinta mereka, tetapi merekam kejahatan mereka. Qin Feng menggunakan esensi ilahinya untuk menciptakan sedikit cahaya dan menyentuh batu cahaya bulan di tangannya. Qin Feng mengangkat batu cahaya bulan tinggi-tinggi. Batu cahaya bulan memancarkan cahaya lembut, dan sebuah hantu muncul di sekitarnya. Ini adalah hantu tiga dimensi, seolah-olah materi masa lalu sedang direproduksi di sini. Dalam adegan ini, Jiang Cha dan Lu Junyu berdiri berhadapan. Wajah gadis muda itu dipenuhi dengan air mata dan kebencian, sementara pria di seberangnya menyeringai, memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya saat dia berjalan ke arahnya. Tatapannya menyeramkan, sama sekali berbeda dari Lu Junyu yang biasanya. Dalam adegan ini, Longchen memperhatikan bahwa Jiang Cha sedang memegang batu cahaya bulan di tangannya. Dia tidak menunggu sampai dia meninggalkan bintang kaisar bersama Qin Feng. Dia telah menggunakan batu cahaya bulan ini sebelumnya untuk merekam adegan tersebut. Dia juga ingin membalas dendam. Longchen agak terkesan. Dia tidak menyangka saudari magang senior yang tampaknya tidak punya otak ini ternyata adalah wanita yang begitu berani dan ulet. Saat aku tiba, dia sudah terjatuh ke tanah. Dia memegang rat-rat batu cahaya bulan ini, tidak melepaskannya sama sekali. Wajah Qin Feng dipenuhi air mata. Dia benci, benci karena dia tidak punya kekuatan, tidak punya status, dan tidak punya ayah dan ibu yang baik. Kalau tidak, dia tidak perlu meminta bantuan Longchen sekarang. Dia tidak akan langsung menyerbu ke istana Dewa Surgawi dan membunuh Lu Junyu. Ketika Qin Feng menyimpan batu cahaya bulan, Longchen merenung sejenak. Dia merasa bahwa menggunakan batu cahaya bulan sebagai bukti sudah sangat meyakinkan. Tanpa diragukan lagi, orang yang telah memaksa Jiang Cha untuk melindungi kesuciannya dengan nyawanya adalah Lu Junyu. Satu-satunya pertanyaan adalah mengapa Lu Junyu mau mendekati Jiang Cha. Sebenarnya, penampilan Jiang Cha hanya bisa dianggap di atas rata-rata. Bentuk tubuhnya juga rata-rata. Ada banyak wanita cantik yang mempesona di tiga ribu aolah yang jauh lebih baik daripada Jiang Cha. Selama Lu Junyu bersedia, mereka mungkin bersedia menidurinya. Seseorang seperti Lu Junyu seharusnya tidak kekurangan gadis muda. Jadi mengapa dia begitu gila untuk mendekati Jiang Cha? Satu-satunya kemungkinan adalah ada hubungannya dengan orang tua Jiang Cha. Mungkin ada perselisihan antara orang tua Jiang Cha dan Lu Junyu. Mungkin karena Lu Junyu adalah orang mesum. Dia tidak menginginkan orang-orang yang menyerahkan diri kepadanya, tetapi dia akan bergerak melawan mereka yang menolak. Dilihat dari penampilannya, dia tidak tampak seperti seseorang yang sedang terburu-buru untuk berhubungan seks. Jaga baik-baik batu cahaya bulan ini. Aku akan menemani muka Allah hukuman. Namun, sebelum itu, mari kita kembali dan melihatnya terlebih dahulu. Perkataan Longchen membuat Qin Feng merasa tenang. Qin Feng tahu bahwa dengan adanya Longchen di sini, dia pasti bisa membalas dendam. Meskipun Jiang Cha tidak mati, siapa yang tahu berapa lama dia harus berbaring seperti ini? Siapa yang tahu apakah ada harapan baginya untuk pulih? Semua ini tidak diketahui. Dengan sangat cepat, Longchen kembali ke Istana Naga Jahat. Qin Feng masih dianggap pintar. Dia tidak memberitahu siapapun tentang tuduhan Lu Junyu, jadi tidak ada seorang pun di Istana Naga Jahat yang tahu siapa yang melakukan ini pada Jiang Cha. Longchen adalah tulang punggung Istana Naga Jahat. Setelah Longchen kembali, semua orang menghela nafas lega. Bagaimanapun juga, orang-orang di Istana Naga Jahat tidak bisa diganggu seperti ini. Setelah kembali ke pavilion jantung sungai, Shen Tuhong dan yang lainnya menghampirinya. Ekspresi Shen Tuhong juga jelek saat dia berkata dengan suara rendah, ku dengar kau bertengkar hebat dengan Li Chang dari Istana Iblis Gila. Mungkinkah ini balas dendamnya? Aku tahu apa yang harus kulakukan. Jangan bicarakan ini lagi. Biarkan aku menemuinya dulu. Longchen berbohong. Di kamar Jiang Cha di pavilion jantung sungai, dia berbaring dengan tenang di tempat tidur dengan tangan disilangkan di perut bagian bawahnya. Wajahnya damai dan alami, seolah-olah dia sedang tidur. Di dalam ruangan, mata Kinkang dan Jiang Lingwen dipenuhi air mata kemarahan. Kepala Istana, aku tidak berani mengatakan siapa yang melakukannya. Kau harus membalas dendam untuk kakak keempat. Jiang Lingwen, yang telah tumbuh dewasa, berkata, seorang gadis baik hanya bisa berbaring di sini seperti ini. Aturan bertahan hidup sangat kejam. Longchen tahu ini, tetapi dia masih tidak mau menerimanya. Hatinya juga dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Lu Junyu, pria aneh ini, tidak peduli apapun, dia telah menyentuh batas bawah Longchen. Ketika saatnya untuk bertindak, Longchen pasti tidak akan menahannya. Saya ingin melihat apakah Istana Hukuman yang memiliki 3.000 aulah besar ini adalah tempat di mana saya benar-benar dapat melakukan sesuatu. Longchen mengerti bahwa bukti yang dimiliki Qin Feng sekarang pasti akan menyebabkan banyak masalah bagi Lu Junyu. Bahkan jika dia tidak dapat dihukum, reputasinya pasti akan ternoda. Itu tergantung pada bagaimana Istana Hukuman menangani masalah ini. Untuk masalah seperti ini, tidak masalah jika dilakukan secara diam-diam. Namun, karena ada bukti yang tertinggal, dia harus membayar harganya. Setelah menghibur semua orang, Longchen membawa Qin Feng dan menuju ke aulah hukuman. Aulah hukuman dikenal sebagai aulah hukuman, jadi harus ada keadilan. 3.000 aulah besar adalah tempat dengan kontrol paling ketat yang pernah dilihat Longchen. Mereka tidak diizinkan untuk saling membunuh. Pertarungan pribadi sama sekali tidak diizinkan. Namun, jika itu adalah pertarungan nyata antara dua aulah, selama itu disetujui, maka bahkan jika darah mengalir seperti sungai, itu diizinkan. Ini adalah dua hal yang ekstrim. Longchen bertindak cepat dan tegas. Hal ini membuat Qin Feng sangat gelisah. Seolah-olah dia sudah bisa meramalkan bahwa Lu Junyu akan dihukum. Namun, dia masih terlalu naif. Longchen terus merasa bahwa Lu Junyu ini tidak mudah dihadapi. Setidaknya dalam hati Longchen, dia masih merasa sulit untuk mengerti. Istana hukuman terletak paling dekat dengan Istana Dewa Beladiri. Meskipun paling dekat, namun masih sangat jauh dari Istana Dewa Beladiri. Di tempat ini, samar-samar terlihat 999 pilar penekan iblis emas yang mengelilingi Istana Dewa Beladiri. Pilar penekan iblis emas itu memancarkan tekanan yang sangat kuat sehingga orang tidak berani melihatnya secara langsung. Adapun apa yang ada di dalam pilar penekan iblis emas itu, orang tidak dapat melihat apapun sama sekali. Longchen tidak lama-lama melihatnya. Sebaliknya, dia berjalan ke Istana Hukuman. Struktur Istana Hukuman sangat megah dan mendominasi. Istana itu ketat dan dingin, dipenuhi hawa dingin yang membuat rambut seseorang berdiri tegak. Di pintu masuk, ada dua patung besar. Dua pria kekar masing-masing memegang kapak perang dan tombak panjang. Mereka tampak seperti dewa perang yang tak tertandingi saat mereka berdiri di sana. Tekanan yang mereka berikan tidak lebih lemah dari seorang seniman Beladiri Dharma laksana tingkat surga ketujuh dari alam Beladiri Ilahi. Hanya dua patung ini saja sudah cukup membuat Qin Feng gemetar sekujur tubuh. Longchen kini sangat terkenal. Banyak tetua hukuman mengenalnya. Mereka sangat terkejut bahwa Longchen benar-benar akan datang ke Istana Hukuman. Dengan sangat cepat, total lima tetua hukuman menerima Longchen dan bertanya kepada Longchen mengapa dia datang. Kelima tetua hukuman ini semuanya sudah agak tua. Di ruang rahasia ini, Longchen mengamati sekelilingnya. Pada saat ini, salah satu tetua hukuman bertanya, Kepala Balai Naga jahat, mengapa Anda datang ke Istana Hukuman kami? Longchen melirik Qin Feng yang gemetar. Tempat ini memang agak menindas. Wajar bagi Qin Feng untuk merasa takut di dalam hatinya. Bagi banyak orang, Istana Hukuman adalah tempat yang membuat orang gemetar ketakutan. Ceritakan semuanya dengan jelas, Longchen mengingatkan Qin Feng. Qin Feng tidak mengecewakan. Dia memiliki kebencian di dalam hatinya dan tentu saja tidak berani mengendur. Pada saat ini, dia melaporkan semua informasi yang diketahui Longchen kepada para tetua hukuman. Ketika para tetua hukuman mendengar bahwa Kepala Balai Naga jahat yang baru benar-benar ada di sini untuk melaporkan Lu Junyu, ekspresi mereka berubah drastis. Namun, mereka dengan cepat menjadi tenang dan tampaknya mendengarkan dengan penuh perhatian. Pada saat yang sama, mereka saling memandang dengan cemas. Mata mereka berbinar, tetapi tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Setelah Qin Feng selesai berbicara, dia mengeluarkan batu cahaya bulan. Buktinya meyakinkan, Longchen ingin melihat apa yang akan dikatakan orang-orang istana hukuman. Menurut peraturan istana hukuman, atas apa yang telah dilakukan Lu Junyu, dia setidaknya harus dijebloskan ke dalam formasi api surgawi ungu murni dan dibakar selama setahun, kata Qin Feng Dingin. 1248 Formasi api surgawi ungu ekstrim adalah salah satu metode hukuman diaolah hukuman. Formasi ini akan membakar tubuh dan menyebabkan rasa sakit yang mengerikan setiap hari, tetapi tidak akan membakar siapapun sampai mati. Bagi banyak orang, formasi api surgawi ungu ekstrim jelas merupakan mimpi buruk. Biasanya, mereka yang tinggal di formasi api surgawi ungu ekstrim akan jauh lebih patuh di masa mendatang. Biasanya, ketika formasi api surgawi ungu ekstrim dibakar, kesadaran seseorang akan sangat jernih. Formasi api ekstrim ungu yang datang dari luar angkasa terus-menerus merangsang roh bela diri dewa untuk mempertahankan tingkat kesadaran yang tinggi, dan kemudian dengan jelas merasakan kekuatan formasi api ekstrim ungu. Pada dasarnya, setelah terbakar selama beberapa hari, seseorang tidak akan pernah melupakan perasaan itu selama sisa hidup mereka. Total ada 100 juta orang di 3000 aula, dan ada cukup banyak orang yang dilemparkan ke dalam formasi api surgawi ungu ekstrim setiap bulan. Meskipun kejahatan Lujunyu tidak pantas dihukum mati, tidak terlalu berat baginya untuk memasuki formasi api surgawi ungu ekstrim selama setahun. Bagaimanapun, Lujunyu sangat kuat. Tujuan Kinfeng setidaknya memasukkan Lujunyu. Setelah mengatakan itu, saatnya menunggu balai hukuman untuk membuat keputusan. Beberapa tetua balai hukuman saling memandang dengan cemas. Akhirnya, salah satu dari mereka berdiri dan berkata dengan suara yang jelas tentang itu. Masalah ini melibatkan terlalu banyak orang, dan buktinya tidak bisa 100% efektif. Masalah seperti ini membutuhkan para tetua tertinggi untuk membuat keputusan secara pribadi. Kalian berdua harus kembali dulu. Jika aku punya berita, aku akan segera memberi tahu kalian. Perkataannya sama sekali tidak melebihi harapan Longchen. Kalau begitu, mari kita pergi menemui tetua agung sekarang. Kinfeng berkata dengan agak cemas. Maaf, tapi tetua agung bukanlah seseorang yang bisa kita lihat begitu saja. Kalian kembalilah dulu, kami akan segera memberi tahu kalian jika kami punya kabar. Jangan khawatir, kami akan memberikan penjelasan. Selain itu, tinggalkan batu cahaya bulan sebagai bukti, kami juga akan menyerahkannya kepada tetua agung. Tatapan Kinfeng tampak suram saat dia menatap Longchen dengan ragu. Dia samar-samar dapat menebak bahwa tetua penegakan hukum di depannya jelas tidak memiliki wewenang untuk berurusan dengan Lu Junyu. Pada saat yang sama, mereka tidak akan mengizinkannya untuk bertemu dengan tetua tertinggi. Orang seperti itu bukanlah seseorang yang bisa diatemui begitu saja. Lebih jauh lagi, kalaupun mereka melakukannya, apa yang dapat mereka lakukan? Mereka benar-benar akan menyelesaikannya. Siapakah Lu Junyu? Ia adalah putra dari kepala istana Dewa Surgawi, keponakan dari tetua tertinggi ke-6. Beberapa tetua penegakan hukum sudah mengejek penguasa istana naga jahat yang baru ini di dalam hati mereka. Pemimpin istana naga jahat, izinkan aku mengatakan sesuatu kepadamu. Pada saat ini, salah satu tetua berjalan melewati Kinfeng dan berbicara kepada Longchen sendirian. Bicaralah, kata Longchen acuh tak acuh. Kamu juga tahu dengan jelas tentang identitas Lu Junyu. Saat ini, dia adalah orang nomor satu di generasi muda dari 3.000 istana. Ayahnya juga adalah kepala istana Dewa Surgawi, seseorang yang berada di puncak tingkat ke-9 alam bela diri ilahi, seseorang yang akan menerobos ke alam kesengsaraan nirwana dan tetua tertinggi ke-6 kita. Karena kamu bisa menjadi kepala istana naga jahat, kamu pasti tidak bodoh. Melawan Lu Junyu demi murid biasa adalah tindakan yang sangat bodoh. Jadi, aku sarankan kamu untuk langsung mengakhiri masalah ini. Longchen tertawa. Jadi seperti inilah olah hukuman. Daripada mengandalkan mereka, dia mungkin lebih baik mengandalkan dirinya sendiri. Longchen berdiri dan melirik Qin Feng, kami akan kembali sekarang dan menunggu kabar dari semua orang. Jika tetua tertinggi memiliki keputusan, harap segera beritahu kami. Setelah dia selesai berbicara, dia tertawa dingin. Qin Feng sangat tidak mau, dan matanya kembali memerah. Namun, dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang digunakan Longchen untuk menyeretnya tidaklah kecil sama sekali. Pelan-pelan saja, tinggalkan batu cahaya bulan itu. Ini buktinya, kita perlu memverifikasi keasliannya dan kemudian menyerahkannya kepada tetua tertinggi. Salah satu tetua penegakan hukum menghalangi jalan Longchen. Longchen tahu bahwa jika benda ini jatuh ke tangan mereka, benda itu pasti tidak akan bisa kembali. Di tangannya, benda itu akan menjadi semacam kekuatan, dan olah hukuman tidak akan bisa melewatinya, tetapi ini tidak berarti bahwa Longchen tidak memiliki cara untuk menahan Lu Junyu. Dia mengangkat kepalanya, cahaya dingin berkilat di matanya, dan berkata, menurutku kita harus melupakannya, batu cahaya bulan bukanlah roti daging, bagaimana kita bisa mengambilnya begitu saja. Ketika kamu memiliki berita dan tetua tertinggi bersedia membalas, maka datanglah ke istana naga jahatku untuk mengambilnya. Ada ejekan tersembunyi dalam kata-kata Longchen. Ada pepatah, ketika Anda melempar roti daging ke anjing, ia tidak akan kembali. Bukankah ini berarti bahwa semua tetua penegak hukum yang hadir adalah anjing? Beberapa tetua penegakan hukum sangat marah dan hendak menghalangi Longchen, tetapi Longchen lebih cepat dari mereka. Dia mengeluarkan pedang langit berdarah merah dan bersiap untuk mengeksekusi Kitab Suci Sembilan Naga. Semua tetua penegakan hukum yang hadir adalah tetua penegakan hukum alam bela diri ilahi lapisan ketujuh. Mereka telah mendengar bahwa Longchen tak tertandingi dalam ranah kultivasi yang sama ketika dia mengeksekusi gerakan ini, jadi mereka segera menjadi waspada. Semuanya, apa yang kalian lakukan? Membungkanku, jika kalian benar-benar ingin melawanku, kalian harus bertanya kepada Marsial Fanatic dan Wine Fanatic terlebih dahulu. Tebakan kalian benar, mereka adalah Paman Han dan Paman Namong. Kata-kata itu membuat mereka terperanjat. Semua orang telah mendengar bahwa kepala istana naga jahat ini memiliki hubungan dekat dengan kedua orang dari istana Dewa Beladiri, bahkan memanggil mereka Paman. Berdasarkan perilaku Longchen baru-baru ini, dia jelas merupakan duri dalam daging bagi mereka. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya begitu saja. Setelah mengintimidasi mereka dengan satu kalimat, Longchen berbalik dan pergi. Kali ini, para tetua penegakan hukum tidak berani menghentikan Longchen. Namun, Longchen merasa marah tanpa alasan. Bukan hanya Qin Feng, bahkan dia tidak bisa menahannya lagi. Kelompok anjing tua ini, kalau aku tidak menunjukkan kekuatanku, mereka akan mengira aku mudah diganggu. Tatapan mata Longchen berubah dingin. Saat itu, Han Yun Sing pernah berkata kepada Namong Lai bahwa dia bisa melakukan apa saja yang dia mau di 3.000 istana. Jiang Cha adalah anggota istana naga jahat. Karena olah hukuman seperti ini, maka dia akan membuat keributan besar. Kepala istana, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan membiarkan bajingan itu lolos begitu saja? Sama sekali tidak. Bahkan Little T tidak akan memaafkanku. Aku pasti akan membuatnya membayar harga yang mahal. Longchen menenangkannya dan berkata, aku sudah bertahan selama 3 hari. Tidak perlu cemas. Jangan khawatir, aku masih punya cara. Hal semacam ini tergantung pada siapa yang memiliki dukungan dan siapa yang lebih kejam. Longchen memiliki dua ahli yang mendukungnya. Apa yang perlu ditakutkan? Di Istana Kaisar Beladiri Sejati, posisi Istana Dewa Beladiri berada di atas segalanya. Di mata orang-orang Istana Dewa Beladiri, Istana Dewa Surgawi bukanlah apa-apa. Qin Feng sangat percaya pada Longchen. Pada saat ini, harapan kembali muncul di matanya. Dia berkata dengan penuh semangat, apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan mundur. Titik-titik Setelah Longchen pergi, para tetua penegak hukum segera melaporkan masalah ini. Para petinggi Aula Hukuman langsung terguncang. Selain beberapa tetua tertinggi yang masih menyendiri, pada dasarnya semua orang yang perlu tahu tentang masalah ini sudah mengetahuinya. Berita ini juga menyebar dengan cepat di antara para petinggi menuju Istana Dewa Surgawi. Istana Dewa Surgawi adalah salah satu dari lima istana teratas. Tentu saja, lokasinya relatif dekat dengan Aula Hukuman. Di bawah Aula Megah berwarna putih kemasan di Aula Dewa Surga terdapat ruang rahasia yang terang. Dekorasi di ruang rahasia itu bahkan lebih mewah daripada Aula Utama Aula Dewa Surga. Dindingnya dipenuhi permata yang bersinar, semuanya adalah bahan kultifasi yang berharga. Bahkan bulu di karpet adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh binatang buas di tingkat delapan dewa atau lebih tinggi. Tirai muslim yang tak terhitung jumlahnya menambah keindahan lembut pada ruangan rahasia ini. Ruangan rahasia ini adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh Lucun Kiu, penguasa istana dewa surgawi dan keluarganya. Pada saat ini, di kursi tertinggi di ruangan rahasia itu, seorang pria parubaya dengan sikap bermartabat duduk tegak. Tatapan matanya tajam. Dia adalah penguasa istana dewa surgawi yang terkenal, Lucun Kiu. Di depannya berlutut putranya, Lu Junyu. Pada saat ini, Lu Junyu agak enggan menerimanya. Ia berkata, Ayah, ini hanya kekeliruan kecil. Siapa yang mengira gadis itu akan memiliki sesuatu yang aneh seperti batu bulan? Jangan berani membantah. Geram lelaki itu, sambil menekan suara Lu Junyu. Lu Junyu berdiri. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan. Ia melihat ke samping. Di kursi lain duduk seorang wanita muda dan cantik. Setiap kerutan dan senyumnya cukup untuk memikat semua makhluk hidup. Ibu, aku benar-benar tidak menyangka. Ibu tidak bisa menyalahkanku untuk ini, kata Lu Junyu, merasa dirugikan. Dia diam-diam berjalan ke sisi wanita itu. Dia berjalan ke sisi wanita itu tanpa suara. Pada saat ini, wanita cantik itu tersenyum manis Dia kemudian menatap Lu Junyu dengan aneh. Dia berkata, Sungguh, kamu tidak bisa menyalahkan anakku yang baik untuk ini. Kamu hanya bisa menyalahkan wanita itu karena terlalu pelit. Dengan status anakku, wanita seperti dia bisa sebanyak yang kamu inginkan. Dia benar-benar menggunakan beberapa teknik penyebaran jiwa untuk melindungi kesuciannya. Dia hanya seekor burung pipit kecil, bagaimana dia bisa suci? Dia berkata dengan wajah penuh rasa jijik. Kemudian dia menatap Lu Junyu dengan sungguh-sungguh dan berkata, Anak baik, mengapa minatmu begitu aneh? Kamu tidak tertarik pada wanita-wanita yang datang ke rumahmu. Selama ada gadis yang memberimu muka, kamu akan sangat bahagia. Ibu, Jiang Cha berbeda. Dia adalah putri King Sa, dan King Sa adalah wanita pertamaku. Melihatnya seperti melihat King Sa, kata Lu Junyu, merasa dirugikan. Diam. Wanita itu sedikit marah dan berkata, jangan bahas ini lagi nanti. Wanita itu bukan hanya wanita yang sudah menikah, penampilannya juga bisa dibilang di bawah rata-rata. Demi kamu, aku sudah mengurus dia dan suaminya. Anakku, kenapa kamu tidak bisa berpikir jernih? Ada begitu banyak wanita cantik yang memikat di 3.000 aula besar. Baiklah, Lu Junyu benar-benar lupa tentang masalah hari ini. Melihat istri dan putranya, Lu Chun Kiu menghela nafas. Sungguh, seorang ibu yang penyanyang seringkali menjadi pemboros. Meskipun dia sudah sangat hebat, jika dia membiarkan putranya terus membuat masalah seperti ini, apakah akan tiba saatnya dia tidak akan mampu mengatasinya? Lu Chun Kiu telah memerintahkan balai hukuman untuk menghentikan masalah hari ini. Dalam beberapa hari, dia telah memutuskan untuk secara pribadi menemui pemuda yang dilindungi oleh orang fanatik bela diri dan pemabuk itu. Dia ingin melihat apakah ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Titik-titik. Meskipun Long Chen tidak berbuat banyak tentang apa yang terjadi di aula hukuman, dia masih tidak rela dalam hatinya. Dia sudah memberitahu Qin Feng bahwa dia tidak akan membiarkan Lu Junyu terus merasa nyaman. 1249. Melihat tatapan penuh harap mereka, Long Chen menyadari di mana letak tanggung jawabnya. Penguasa istana naga jahat bukan sekadar gelar. Kerumunan itu masih belum tahu bahwa orang yang bergerak itu adalah Lu Junyu. Long Chen melihat ke bawah dari atas dan berkata, kalian bisa bubar dulu. Aku akan menangani masalah ini. Ingat, jangan melakukan tindakan apapun. Sebentar lagi, aku akan memberitahu semua orang siapa yang melakukan ini. Tuan Istana, siapa dia? Para pembudidaya di bawah bertanya dengan cepat. Aku akan membuatnya membayar harganya. Tatapan mata Long Chen berubah muram. Dia tidak mengatakan apa-apa dan kembali ke pavilion hati sungai bersama Qin Feng dan yang lainnya. Setelah memeriksa tubuh Jiang Cha, Long Chen menduga bahwa Han Yun Xing dan Namong Lai sudah mengetahui situasi di sini. Mereka pasti berada dalam jarak 50 km darinya, jadi Long Chen menggunakan diok rotasi jiwa suci untuk memanggil mereka. Keduanya sudah menduga hal ini. Namong Lai memiliki temperamen yang buruk. Begitu dia tiba, dia berkata, Bocah, kau bahkan pergi kaolah hukuman. Aku sudah lama tidak terbiasa dengan Tuan Istana Dewa Surgawi Lucun Kiu. Hanya saja aku sudah lama tidak mengganggunya. Ini adalah kesempatan yang bagus. Aku akan membawamu untuk menghancurkan Istana Dewa Surgawi miliknya. Sebelum Long Chen sempat berkata apa-apa, Han Yun Xing menghentikannya, lagi pula, kita bukan lagi warga 3000 istana. Sebaiknya jangan membuat keributan besar. Aku yakin Little Chen sudah memutuskan. Mari kita ikuti keinginannya. Jika kita berdua bertindak, kita akan meledakkan masalah ini. Long Chen berpikir sejenak dan bertanya, apakah ada cara untuk membunuh Lu Junyu ini? Bunuh dia. Namong Lai mengangkat alisnya dan tersenyum, memang, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Namong Lai. Haha, sungguh tirani. Saya pikir orang mengerikan itu harus dibunuh. Namun, Han Yun Xing menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah kejadian ini, dia seharusnya bersembunyi di Istana Dewa Surgawi. Jika Namong Lai dan aku menyerbu untuk membunuhnya, kami mungkin akan menarik keluar orang Tua Nirvana Tribulation itu dari Aula Hukuman. Itu akan sedikit merepotkan. Namun, setelah kejadian ini, dia mungkin bersembunyi di Istana Dewa Surgawi dan tidak akan keluar. Jika kau benar-benar ingin membunuhnya, kupikir kau bisa menunggu sampai peringkat naga tersembunyi dan mengalahkannya secara terbuka. Jika kau bisa melakukannya, dengan rekomendasi kami, kau tidak akan memiliki masalah memasuki Istana Dewa Beladiri. Menggunakan Lu Junyu sebagai batu loncatan untuk mengangkat dirinya adalah metode yang lebih baik. Sayangnya, dia masih harus menunggu empat bulan lagi. Long Chen menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia tidak bisa menunggu selama itu. Empat bulan, Qin Feng tahu bahwa Long Chen memiliki hubungan dekat dengan kedua ahli ini. Itulah sebabnya dia meminta bantuan Long. Tentu saja, jika kamu tidak tahan, kami akan pergi ke Istana Dewa Surgawi dan menyeret bocah itu keluar. Paling-paling, kami akan dihukum. Itu bukan masalah besar, kata Namong Lai acuh tak acuh. Long Chen tidak ingin terlalu merepotkan mereka. Mengandalkan mereka tidak baik untuknya, terutama karena orang-orang yang akan dialawan memiliki status tinggi. Mereka adalah puncak dari tiga ribu istana. Bahkan jika itu adalah Han Yun Sing dan Namong Lai, akan merepotkan jika dia membunuh mereka begitu saja. Peringkat naga tersembunyi bebas untuk saling membunuh, tanya Long Chen. Han Yun Sing menganggup dan berkata, memang, Istana sangat kejam dalam hal ini. Selama tidak ada yang mengaku kalah, sangat mungkin untuk membunuh mereka. Pada saat itu, banyak orang akan menonton. Orang-orang dari Istana Dewa Surgawi tidak akan dapat menghentikanmu untuk membunuh Lu Junyu. Namun, prasyaratnya adalah kamu sudah memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Setelah empat bulan, jika tiga bencana kecil turun satu demi satu, seharusnya tidak ada masalah. Turunnya tiga bencana kecil itu tidak dikendalikan oleh Long Chen. Semuanya akan bergantung pada keberuntungan. Tentu saja, sebelum itu, Long Chen tidak akan membiarkan Lu Junyu hidup dengan mudah. Li Chang sebelumnya adalah orang yang tidak punya otak di mata Long Chen. Dia mudah dihadapi. Ketika kekuatan Long Chen menekannya, dia bisa menaklukkannya. Namun, Lu Junyu berbeda. Jika dia ingin menghadapinya, dia harus mengeluarkan banyak tenaga. Qin Feng, berikan aku batu cahaya bulan. Ayo kita pergi ke istana bela diri sejati bersama. Apakah kalian berdua ingin pergi dan menonton? Long Chen tiba-tiba berkata, Dua orang yang dibicarakannya tentu saja Han Yun Sing dan Namong Lai. Tentu saja, aku akan pergi. Siapapun yang berani mencari masalah denganmu, aku akan langsung menghajarnya sampai ibunya tidak mengenalinya lagi. Agak merepotkan bagi kita untuk mengambil inisiatif membunuh orang. Namun, jika ada orang lain yang mencari masalah dengan kita, aku akan menghajar mereka tidak peduli berapa banyak jumlahnya. Aku bahkan bisa membunuh mereka. Namong Lai tertawa. Dengan dukungan mereka, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Qin Feng tidak tahu apa yang ingin dilakukan Long Chen. Dia hanya bisa mengikuti Long Chen dengan hati-hati ke istana bela diri sejati. Ketenaran Long Chen bergema tak tertandingi di sini. Setelah empat hari, dia benar-benar datang lagi. Seketika, seluruh istana bela diri sejati menjadi gempar. Selain itu, di antara orang-orang yang datang kali ini, ada dua kultifator yang jelas-jelas ahli. Mereka berdiri di belakang Long Chen seperti dua gunung. Salah satunya berbau alkohol, rambutnya acak-acakan, dan matanya keruh. Yang lainnya tinggi dan kokoh, seperti gunung yang sangat besar. Seketika, banyak orang membuka jalan bagi Long Chen, menantikan pertempuran berikutnya. Saat ini, ada sekitar 40 hingga 50 ribu orang di istana naga jahat. Ini bukanlah tempat yang sangat besar, tetapi ada banyak pembudidaya dari 3.000 istana berkumpul di sini. Ini adalah tempat terbaik untuk menyebarkan berita. Begitu berita menyebar di sini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Orang-orang di istana hukuman saat ini sedang menghubungi Long Chen. Penguasa istana Dewa Surgawi bersiap untuk berbicara langsung dengan Long Chen, tetapi dia tidak menyangka Long Chen akan begitu cepat. Saat ini, dia telah tiba di istana bela diri sejati. Dia benar-benar meremehkan tindakan cepat dan tegas Long Chen. mengenai tidak peduli dengan konsekuensinya. Dengan dua ahli yang melindunginya, mengapa Long Chen peduli dengan konsekuensinya? Ketika sudah ada banyak orang di sekitar mereka, Long Chen tiba-tiba terbang ke langit, membawa Qin Feng bersamanya. Keduanya melayang di langit, menatap kerumunan di bawah. Setelah menjadi penguasa istana naga jahat, Long Chen sudah memiliki martabatnya sendiri. Untuk sesaat, semua orang berhenti dan ingin melihat apa yang akan dilakukan Long Chen. Semuanya, hari ini, aku, Long Chen, tidak ada di sini untuk bertarung. Aku hanya ingin menggunakan masalah nyata untuk memberitahu semua orang, orang macam apa yang merupakan binatang yang sok suci, dan orang macam apa yang harus menerima hukuman paling berat. Kata-kata Long Chen langsung menarik perhatian semua orang. Dia adalah orang yang berstatus, dan hari ini, dia mengucapkan kata-kata ini di Istana Bela Diri Sejati. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Siapa orang yang sedang dia bicarakan? Mungkinkah itu Li Chang? Namun, Li Chang tidak ada hubungannya dengan bersikap sok suci. Long Chen adalah orang yang pandai membesar-besarkan suasana. Pada saat ini, dia mulai menjelaskan apa yang telah terjadi sejak awal. Qin Feng adalah orang yang terlibat, dan masalah sebenarnya, serta bukti dan sebagainya, masih perlu ditunjukkan oleh Qin Feng. Saudara-saudara yang hadir, di 3000 aula, kita mungkin bukan orang yang paling tegas. Setiap orang kurang lebih pernah menerima perlakuan tidak adil, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa akan ada orang biadab seperti itu di 3000 aula. Sampah seperti ini harus disambar petir sampai mati. Setiap kata yang diucapkan Long Chen akan tersebar melalui mulut mereka. Ola Dewa Langit dapat menutup mulut satu orang, tetapi mereka tidak mungkin dapat menutup mulut 50 ribu orang. Setelah itu, Long Chen meminta Qin Feng menjelaskan semuanya dari awal hingga akhir. Ketika semua orang mendengar bahwa itu sebenarnya lujunyu, mereka semua tercengang. Mereka telah mendengar beberapa rumor sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Tuan Muda Bangsawan yang agung dan perkasa itu sebenarnya adalah orang seperti ini. Pada saat yang sama, Qin Feng juga menceritakan kepada mereka semua yang terjadi di Aula Hukuman hari ini. Di Aula Besar Bela Diri Sejati, masih ada banyak tetua penegah hukum. Tidak peduli seberapa besar mereka mengagumi Long Chen sebelumnya, pada saat ini, Long Chen benar-benar berani mengatakan kata-kata memalukan seperti itu di Aula Besar Bela Diri Sejati, dan bahkan menuding Aula Hukuman dan Aula Dewa Langit. Untuk membuat Long Chen tutup mulut, mereka tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Sebanyak 10 tetua penegah hukum di tingkat ketujuh tetua penegah hukum di tingkat kedelapan alam Bela Diri Ilahi, langsung menyerang Long Chen. Kali ini, terjadi kecelakaan. Jika masalah ini menyebar, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Mereka berhak membunuh Long Chen sekarang. Tetapi Long Chen sudah menduga hal ini. Di sampingnya, Namong Lai tertawa terbahak-bahak. Ia berubah menjadi api dan menyapu melewati para tetua penegah hukum. Dalam sekejap, lebih dari 20 mayat yang terbakar jatuh ke tanah. Api membakar dengan ganas, dan lebih dari 20 orang berguling-guling di tanah, melolong dengan menyedihkan. Tak seorang pun dari mereka yang bisa berdiri. Kau ingin membungkam kami? He he, Qin Feng, teruslah bicara. Karena balai hukuman tidak bisa memberi keadilan kepada kami, biarkan 100 juta murid Istana Kaisar bela diri sejati memberi keadilan kepada kami. Tidak ada bukti. Setelah menunjukkan selembar kertas itu, Qin Feng sangat gelisah. Bukti terkuat adalah batu cahaya bulan. Di dalam cahaya itu, semua orang dapat dengan jelas melihat ekspresi jahat Lu Junyu dan ekspresi tegas Jiang Cha. Sepasang kekasih sebenarnya telah dipisahkan. Di hati semua orang, Qin Feng hanyalah orang yang menyedihkan. Hidup di level ini, mereka kurang lebih akan mengalami kejadian serupa. Ketika mereka melihat patah hati Qin Feng dan memikirkan bagaimana pria yang dicintainya benar-benar dipaksa mati oleh orang lain, mereka tidak bisa tidak bersimpati satu sama lain. Untuk sesaat, kerumunan dipenuhi amarah. Siapa yang mengira bahwa Lu Junyu ternyata orang yang gila? Buat keributan, kita harus membuat keributan. Semua orang harus menyebarkan berita ini dan memberitahu semua orang di 3000 aulah bahwa Lu Junyu sebenarnya adalah orang seperti itu. Buktinya tidak terbantahkan, tetapi balai hukuman sebenarnya tidak mau menanganinya. Kalau begitu, apa gunanya balai hukuman? Benar sekali. Jika balai hukuman tidak menangani Lu Junyu dengan kejam, kami tidak akan melakukan apapun. Di antara orang-orang ini, tidak ada kekurangan orang dengan status tinggi. Misalnya, Chen Xiao. Setelah bertarung melawan Long Chen beberapa kali, dia dipenuhi dengan kekaguman terhadap Long Chen dan telah menjalin persahabatan dengan Long Chen. Pada saat ini, dia juga marah dan mencoba menghasut orang banyak. Bagaimanapun juga, Hallmaster Long sangat saleh, membantu adik kecil Qin Feng dan nona muda Jiang Cha. Bagaimana mungkin kita bisa bermalas-malasan? Ria harus bertarung dengan gagah berani. Jika mereka tidak memberi kita penjelasan yang masuk akal untuk masalah ini, aku ingin melihat apa yang akan dilakukan balai hukuman saat 40 ribu dari kita pergi ke balai hukuman. 1250. Long Chen sudah tahu bahwa orang-orang ini sedang bergegas. Sebenarnya, mereka datang dari Istana Naga Jahat. Namun, mereka masih terlambat selangkah. Ketika semua orang melihat ke belakang, mereka melihat puluhan tetua penegah hukum bergegas masuk. Banyak dari mereka bahkan berada di puncak tingkat ke-8 alam bela diri ilahi. Pemimpinnya adalah tetua penegah hukum yang baru saja memasuki tingkat ke-9 alam bela diri ilahi. Tetua penegah hukum ini tidak mudah lagi. Dia tampak mengesankan tanpa terlihat marah. Namun, Long Chen memperhatikan orang lain. Orang itu adalah orang yang berdiri bersama tetua penegah hukum. Dia adalah seorang pria parubaya yang penuh dengan martabat. Hanya tatapan matanya saja sudah menakutkan. Sekali lihat dan siapapun bisa tahu bahwa dia adalah seorang ahli. Kedua belah pihak bertemu pada saat ini. Aku penasaran siapa orang itu. Jadi, itu kamu, Lu Chun Q. Namong Lai tersenyum dan berjalan ke arah Long Chen sambil menyilangkan tangan. Itu adalah Lu Chun Q dan sekelompok tetua penegah hukum. Awalnya, mereka ingin pergi ke Istana Naga Jahat untuk berbicara dengan Long Chen. Ketika mereka mendengar bahwa Long Chen telah datang ke Istana bela diri sejati, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah merasakannya, mereka mengetahui bahwa sesuatu seperti ini telah terjadi. Melihat Han Yun Sing dan Namong Lai begitu dekat dengan Long Chen, Lu Chun Q. punya firasat buruk. Jabatan tetua penegah hukum tidak setinggi Lu Chun Q. Pada saat ini, Lu Chun Q. mengambil kesempatan untuk berkata, karena kalian berdua telah datang ke Istana 3000, mengapa kalian tidak pergi ke Istana Dewa Surgawi dan biarkan aku menghibur kalian. Namong Lai berkata terus terang, aku tidak ingin pergi ke tempat anjingmu. Benar, kau datang di waktu yang tepat. Sekarang, 50 ribu orang di sini tahu tentang perbuatan mulia putramu. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Orang-orang balai penegakan hukum juga ada di sini. Jika kau tidak memberi kami penjelasan yang baik, aku akan melaporkan ini ke Istana Dewa Beladiri. Pada saat itu, aku khawatir balai penegakan hukum perlu direformasi. Namong Lai tentu saja berbicara terus terang. Sejujurnya, hal yang paling ditakuti balai penegakan hukum adalah campur tangan Istana Dewa Beladiri. Meskipun ini adalah masalah kecil bagi Istana Dewa Beladiri, Namong Lai, si gila beladiri, selalu menjadi orang gila. Tidak ada yang mampu menyinggung perasaannya. Jika mereka benar-benar membuat masalah, Lu Chun Qiu akan takut. Ekspresi Lu Chun Qiu tidak yakin. Dia pikir peringatan Long Chen sudah cukup. Paling-paling, dia akan memberinya beberapa keuntungan. Dia tidak menyangka hal-hal akan berkembang sampai ke titik ini. Melihat rasa jijik dan hina di wajah 50 ribu orang itu, hati Lu Chun Qiu dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, dia mengerti bahwa jika dia menggunakan seni beladiri, dia tidak akan bisa mengalahkan keduanya dari Istana Dewa Beladiri. Lu Chun Qiu kira-kira seusia dengan mereka. Mengapa mereka memasuki Istana Dewa Beladiri sementara Lu Chun Qiu tidak? Inilah perbedaan di antara mereka. Demi melindungi putranya, Lu Chun Qiu hanya bisa berbicara kepada Han Yun Sing dengan suara pelan, Kakak Han, demi persahabatan kita di masa lalu, bisakah kau menghargaiku kali ini? Ini hanya dendam kecil antar anak. Sepertinya terlalu berlebihan bagi kita untuk ikut campur. Dari sudut pandang Lu Chun Qiu, Han Yun Sing dan Namong Lai tidak perlu bersikap baik kepada Long Chen. Han Yun Sing tersenyum tipis. Masalah Long Chen adalah masalahnya sendiri. Sekarang Long Chen sudah membuat keributan, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mendukungnya. Tiga ribu istana memiliki aturannya sendiri. Jika Kaisar melanggar hukum, dia akan dihukum sama seperti rakyat jelata. Kepala Istana Lu seharusnya lebih tahu hal ini daripada kita, kata Han Yun Sing terus terang. Lu Chun Qiu tidak menyangka Han Yun Sing tidak akan memberinya muka sedikitpun. Sepertinya saudara Han ingin berjuang mati-matian. Apakah itu sepadan untuk seorang pemuda? Hati Lu Chun Qiu dipenuhi amarah. Namun, dia harus berbicara dengan Han Yun Sing dengan sopan. Ini karena Long Chen memiliki sesuatu pada putranya. Pada titik ini, dia hanya bisa bergerak ke Long Chen. Hanya dengan begitu dia bisa menyelesaikan krisis putranya. Han Yun Sing mendengarkan Long Chen. Dia tidak mau repot-repot melanjutkan bicaranya dengan Lu Chun Qiu, biarkan Long Chen memutuskan sendiri. Aku tidak punya hak untuk memutuskan. Lu Chun Qiu tidak mengerti. Bukankah Long Chen menjadi seperti sekarang ini karena mereka berdua? Hal ini membuat Lu Chun Qiu berpikir bahwa Han Yun Sing dan Namong Lai sedang mempermainkannya. Lu Chun Qiu segera menjadi marah. Namun, apa yang dapat ia lakukan jika kelemahannya ada di tangan orang lain? Long Chen menyipitkan matanya ke arah kepala Istana Dewa Langit. Meskipun mereka berdua adalah kepala Istana, status mereka sangat berbeda. Melihat Lu Chun Qiu mencibir, Long Chen berkata dengan tenang, kepala Istana Dewa Langit, kedua pamanku sudah mengatakannya dengan sangat jelas. 50 ribu murid dari 3 ribu Istana semuanya tahu tentang masalah ini. Namun, aku percaya bahwa Kepala Istana Dewa Langit adalah orang yang saleh yang akan menangani segala sesuatunya dengan tidak memihak. Dia pasti tidak akan menoleransi binatang buas seperti itu yang melakukan kejahatan di 3 ribu Istana. Tidakkah kau berpikir begitu? Binatang buas? Kata-kata Long Chen sepertinya ingin bertarung, tetapi sebenarnya dia menghina Lu Chun Qiu. Menyebut Lu Junyu sebagai binatang buas, bukankah itu berarti dia, Lu Chun Qiu, adalah binatang buas? Kalimat ini begitu tinggi hingga hampir membuat Kepala Istana-Istana Dewa Langit muntah darah. Namun, Kepala Istana Dewa Langit adalah seseorang yang peduli dengan reputasinya. Saat ini, dia tergoda untuk membunuh Long Chen, tetapi Namong Lai dan Han Yun Sing hadir dan ada begitu banyak orang yang menonton. Kau, Lu Chun Qiu menyipitkan matanya. Sudah bertahun-tahun sejak dia dipaksa ke dalam kondisi seperti itu. Anaknya yang tidak berguna itu benar-benar menyebalkan. Itu semua karena ibunya yang manja. Aku hanya ingin mendengar bagaimana pendapat Kepala Istana Dewa Langit tentang penanganan masalah Lu Junyu dengan cara yang adil dan jujur. Long Chen sama sekali tidak takut. Dia menatap tajam ke arah Lu Chun Qiu. Lu Chun Qiu mundur selangkah dari Long Chen. Keberanian pemuda ini benar-benar melampaui harapannya. Sudah lama sekali sejak seseorang menantang martabatnya seperti ini. Tepat pada saat ini, orang lain tiba di Istana Dewa Langit. Orang ini sangat mirip dengan Kepala Istana Dewa Langit. Dia tampak sedikit lebih tua, tetapi perbedaannya adalah orang ini mengenakan jubah emas. Dia tampak lebih menakutkan daripada Kepala Istana Dewa Langit. Ketika para tetua penegah hukum melihat pria ini, banyak dari mereka berlutut dan berseru serempak. Salam, tetua tertinggi ke-6. Long Chen tahu bahwa masalah ini menyangkut reputasi balai hukuman. Orang ini juga akan datang. Dia datang di waktu yang tepat. Long Chen berkata langsung, bahkan tetua tertinggi ke-6 ada di sini. Penanganan balai hukuman atas masalah ini di awal tidaklah tepat. Tentu saja, itu dilakukan oleh beberapa pelayan yang tidak berperasaan. Sekarang bahkan tetua tertinggi ke-6 ada di sini, dia pasti akan memberi kita penjelasan yang masuk akal. Bagaimana menurut kalian? Dengan dukungan dua orang dari Istana Dewa Beladiri, kerumunan itu marah tetapi tidak takut. Mereka semua menanggapi Long Chen. Ini dapat dianggap sebagai unjuk kekuatan kepada tetua tertinggi ke-6 ini. Lu Zihuan juga ada di sini. Kau datang di waktu yang tepat. Putra adikmu telah melakukan kejahatan. Sebagai tetua tertinggi ke-6 dari awal hukuman, kau akan menyalahgunakan kekuasaanmu untuk melindungi Lu Junyu. Kata Namong Lai sambil tersenyum. Tidak peduli siapa yang datang hari ini, Namong Lai tidak peduli untuk memberi mereka muka. Lu Zihuan lebih tenang daripada Lu Chun Qiu. Meskipun serangan verbal ini tajam, serangan itu mungkin tidak dapat memengaruhinya. Situasi ini sudah tidak dapat diubah lagi. Dia menatap Namong Lai dan dua orang lainnya dengan dingin dan berkata dengan dingin, Aulah hukumanku tentu akan memberimu jawaban. Namun, jika kalian mengumpulkan orang banyak untuk menimbulkan masalah, Aulah hukuman tidak akan bersikap sopan. Karena kamu ingin jawaban, katakan apa yang ingin kamu lakukan sekarang. Jangan coba-coba menipuku, Namong Lai, dengan tipu dayamu. Seorang pria harus berbicara dengan cepat. Katakan padaku, bagaimana kita bisa merasa puas. Lu Zihuan menarik nafas dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya dipaksa sedemikian rupa. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, nama Long Chen pasti akan mengejutkan tiga ribu istana lagi. Lemparkan Lu Junyu ke dalam formasi api surgawi umu ekstrim dan biarkan dia terbakar selama seratus hari. Setelah mengatakan itu, Lu Zihuan melambaikan tangannya dan pergi bersama orang-orang olah hukuman. Pemimpin istana Dewa Dewi tahu bahwa dia tidak bisa membuang-buang waktu dengan mereka, jadi dia pun segera pergi. Long Chen dan yang lainnya saling memandang. Hukuman ini tampaknya kurang lebih seperti yang mereka harapkan. Pertarungan peringkat naga tersembunyi akan berlangsung dalam empat bulan. Orang-orang dari istana Dewa Ilahi tidak akan membiarkan Lu Junyu tinggal di sana terlalu lama. Semua ini dipaksakan oleh Long Chen. Yang lain mengangguk. Long Chen berhasil memaksa tetua tertinggi ke enam sampai sejauh itu. Kali ini, dia menang. Setelah berpamitan dengan orang-orang dari istana bela diri sejati, Long Chen dan yang lainnya kembali ke istana naga jahat. Masalah hari ini akan segera menyebar ke tiga ribu istana melalui mulut semua orang. Setelah kembali ke istana naga jahat, Long Chen mengumumkan semuanya kepada publik. Orang-orang di istana naga jahat akhirnya tahu apa yang telah terjadi. Demi Jiang Cha, Long Chen berani melawan eselon atas istana Dewa dan Aula Hukuman. Tidak ada orang lain yang memiliki keberanian dan kekuatan seperti itu. Hari ini, istana naga jahat telah memasuki pandangan semua orang di tiga ribu istana. Di dalam hati mereka, tidak ada apapun selain kekaguman terhadap Long Chen. Semua orang memandang Long Chen dengan penuh hormat. Bukan hanya rasa hormat, tetapi juga kekaguman. Tentu saja ada pula perasaan tersembunyi dari gadis-gadis itu. Pria yang liar, berani, tetapi kuat ini adalah gambaran pria yang paling mereka impikan. Setelah kembali ke pavilion hati sungai, Long Chen memeriksa keadaan Jiang Cheng. Keadaannya masih baik-baik saja. Qin Feng akan selalu berada di sisinya, tidak pernah meninggalkannya. Inilah cinta. Setelah keluar dari ruangan, Qin Feng berlutut di tanah dan menangis karena kegembiraan. Tuan Istana, aku, Qin Feng, hanyalah seonggok sampah. Aku tidak punya kekuatan. Berkatmu, aku berhasil membuat Lu Junyu menerima hukuman yang pantas. Qin Feng berterima kasih padamu. Long Chen membantunya berdiri tanpa daya dan berkata, dalam hidup, ada banyak hal yang membuat seseorang tidak berdaya. Kita adalah sesama murid, jadi tidak perlu banyak bicara. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa mendatang, katakan saja padaku. Setelah mengatakan itu, Long Chen teringat pada Lu Junyu. Dia mencibir dan berkata, kakak kedua, bahkan jika kamu mengirimnya ke formasi api surgawi umu ekstrim, kamu tidak akan puas, kan? Tentu saja, Qin Feng tidak puas. Bisakah seratus hari di formasi api surgawi umu ekstrim ditukar dengan nyawa Jiang Cha? Dia mengatupkan giginya dan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir. Selama aku punya kesempatan, aku akan menghabisi nyawanya. Selain itu, aku akan melakukan yang terbaik untuk masalah Jiang Cha. Lindungi dia dengan baik dan berkultifasilah dengan tenang. Aku akan menangani masalah istana naga jahat. Dengan senyum tipis, Long Chen meninggalkan pandangan Qin Feng. Terima kasih telah menonton!